Xia Chen meliriknya dan tiba-tiba tersenyum Elder Sun sepertinya tidak mendukung saya. Sun Fei sangat marah dan langsung mencibir kecuali formasi, kamu tidak berguna, mengapa aku harus mendukungmu? Sun Fei, teriak Yu Yong Tian dengan wajah tegas. Dia marah, apakah Sun Fei tidak melihat situasinya dengan jelas atau apa. Mengetahui bahwa Xia Chen adalah yang paling penting saat ini, dia masih terus berbicara secara provokatif. Xia Chen berkata dengan tenang selain formasi, saya pikir kultivasi saya cukup bagus. Kebetulan semua orang sedikit lelah setelah pertemuan yang lama. Bagaimana kalau meminta nasihat penatua Sun? Ekspresi semua orang membeku, dan mereka tidak mengerti mengapa dia begitu impulsif. Tidak ada kemungkinan untuk menang ketika kekuatan magis tingkat ketujuh menantang kekuatan magis tingkat delapan. Sun Fei tertegun sejenak, lalu gembira, mengira anda meminta pelecehan. Dia berdiri dan berkata, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Saya akan memberimu beberapa nasihat. Jangan menyesalinya. Dia takut Xia Chen akan menyesalinya lagi, jadi dia buru-buru bangkit dan berjalan ke olah. Yu Yong Tian merasa cemas rekan daoisia, mohon jangan bertindak atas inisiatif anda sendiri. Xia Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, penatua Yu. Penatua Sun dan saya hanya membandingkan catatan. Saya tidak akan melakukan apapun padanya. Wajah Yu Yong Tian membeku, berpikir bahwa aku takut dengan apa yang akan dia lakukan padamu, tapi itu baik untukmu karena kamu benar-benar menghiburku. Sun Fei mencibir dan berkata, kamu mendengarku, penatua Yu. Rekan daoisia berbicara begitu keras, itu pasti sopan santun. Jika kita benar-benar bersaing, aku mungkin bukan lawannya. Yu Yong Tian ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ketika dia melihat ekspresi percaya diri Xia, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya dan berkata, kalau begitu, tolong berhenti di sini dan jangan kejam. Dia berkata sambil melambaikan tangannya. Segera, tirai cahaya terlarang transparan jatuh, menutupi mereka berdua, agar tidak menimbulkan terlalu banyak suara selama penyerangan dan mengganggu biksu lainnya. Yang Wanshan menyombongkan diri Sun Fei akan kurang beruntung. Saya sangat senang melihatnya tidak beruntung. Luo Hong Mei berkata dengan terkejut apakah anda benar-benar berpikir Xia Chen dapat menantangnya melampaui level tersebut. Bahkan jika Xia Chen memiliki kartu truf, kekuatan magis tingkat ke-7 dan kekuatan magis tingkat ke-8 bukanlah konsep yang sama-sama sekali. Yang Wanshan bahkan tidak menggerakkan kelopak matanya jika saya mengatakan bahwa saya dikalahkan oleh Xia Chen, apakah anda percaya? Luo Hong Mei menutup mulutnya karena terkejut. Semua biksu juga merasa segar dan memperhatikan kedua orang itu dengan penuh minat. Meskipun dia tidak berpikir Xia Chen bisa melompati tantangan itu, tetapi karena dia berani menantang Sun Fei, dia harus memiliki sesuatu untuk diandalkan daripada hanya bertindak atas inisiatifnya sendiri. Semua orang bisa memikirkannya, dan Sun Fei juga bisa memikirkannya, dan dia diam-diam waspada. Tapi dia dengan sengaja berkata rekan Dawis Xia, karena kamu masih junior, aku akan membiarkanmu mengambil tindakan terlebih dahulu. Xia Chen tidak sopan baiklah, penatu Asun, terimalah tinju bintangku. Ledakan, begitu dia mengangkat tangannya, aulah terbatas itu terguncang dengan keras, dan latar belakang seputih salju langsung berubah menjadi langit malam yang tak berujung. Di langit malam, bintang biru yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh, seperti hujan bintang. Klik, pembatasan yang baru saja diterapkan Yu Yong Tian hancur, dan seluruh kuil bergetar hebat. Ekspresi semua orang berubah drastis, tanpa sadar mereka berdiri dan berseru. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Wajah Sun Fei berubah dengan liar. Dia tidak bisa lagi melihat apapun dengan jelas. Bintang-bintang yang datang ke arahnya telah berubah menjadi lingkaran matahari. Kekuatan dan cahaya yang tak terbatas menyebar, memaksanya ke titik di mana dia bahkan tidak bisa meregangkan pikirannya. Inilah kekuatan kesaktian tingkat ke-7. Bahkan kekuatan magis puncak tingkat ke-8 jauh lebih rendah. Dia sangat ketakutan sehingga dia berani memblokirnya. Tubuhnya berubah dan berubah menjadi bayangan. Kemudian dia berencana menghilang dari tempat itu dan mencari kesempatan untuk menyerang. Tapi bintang-bintang sudah sangat dekat dengannya. Di bawah kekuatan magis tingkat ke-7 siacen saat ini, setiap bintang tidak hanya sangat padat, tetapi juga dapat memancarkan gravitasi yang kuat. Sebelum Sun Fei bisa menghilang, dia terkoyak dan terpelintir oleh medan gaya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah biksu tingkat ke-8 dengan kekuatan magis. Meskipun dia dalam bahaya, dia meraihnya dengan kedua tangannya dan mengubahnya menjadi asap hitam. Wilayah angin hitam, teriaknya, asap hitam mengepul, dan kemanapun ia pergi, bahkan bintang-bintang yang sangat padat pun mulai menjauh. Kekuatan magis tingkat 8 sangat bagus hati siacen tergerak. Sejauh ini, dia hanya bertarung melawan dua biksu sihir tingkat 8, satu adalah yang Wanshan, dan yang lainnya adalah Sun Fei di depannya. Meskipun kekuatan magis yang digunakan oleh kedua orang ini berbeda, keduanya memiliki tingkat pemahaman ruang yang berbeda. Jelas, ada tanda-tanda samar dari kekuatan magis tingkat ke-8 yang kembali ke alam pemecah kehampaan. Aku tidak tahu seperti apa kekuatan supernatural tingkat ke-9, pikir siacen dalam hati, kepalan bintang jatuh dengan ganas, dan matahari yang tak terhitung jumlahnya hampir menelan Sun Fei. Meskipun Black Wind Domain dapat membubarkan bintang-bintang, kekuatannya bahkan tidak mendekati Feast of Stars. Dalam sekejap mata, Sun Fei tidak bisa lagi melihat apapun, auranya diusir secara paksa, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya menghantam dadanya, menjatuhkannya jauh-jauh. Boom! Boom! Sun Fei Lian menghancurkan sembilan pilar cahaya terlarang dan menyemburkan seteguk besar darah, lalu menghentikan momentum jatuhnya. Semua orang tercengang dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Hanya dalam beberapa napas, Sun Fei dikalahkan, dan dia dikalahkan langsung oleh siacen. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam hati setiap orang, sepertinya 10 ribu alpaka sedang mengaum. Siacen tersenyum dan menangkupkan tangannya Elder Sun, saya menerima konsesinya. Sun Fei mengatupkan giginya dan berdiri. Dia dipukuli dengan menyedihkan di depan semua orang, dan hampir dibasmi oleh junior tingkat 7 dengan kekuatan supernatural. Dia ingin bergegas maju dan melawan siacen sampai mati, tetapi tahu bahwa dia bukan tandingannya, jadi dia hanya bisa berjalan kembali ke kursi di benua mimpi dan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan wajah pucat. Siacen tidak peduli, dia berjalan pergi dengan anggun dan melirik ke kursi lainnya baru saja saya mendengar beberapa teman Tau berkata bahwa tidak ada yang nyata di sini, dan mereka tidak percaya bahwa saya bisa jauh melampaui tingkat ke-8, memiliki kekuatan supernatural. Mereka bilang mereka akan datang dan bertarung dengan saya. Saya mencoba untuk bersaing, tapi saya tidak tahu tetua mana yang mau memberi saya nasihat. Semua orang terdiam, dan ekspresi dari pembudidaya sihir tingkat 8 yang baru saja membuat pernyataan sarkastik sangatlah tidak wajar. Mereka tidak kekurangan keberanian untuk melawan, namun jika mereka tetap berencana untuk kalah dan kehilangan muka ketika mengetahui bahwa mereka kalah, maka ada yang salah dengan IQ mereka. Oleh karena itu, meskipun Xia Chen mendengar kesombongan Xia Chen, dia berpura-pura tercengang dan pura-pura tidak mendengarkan. Yang Wan Cheng tersenyum penuh terima kasih. Dia tahu bahwa Xia Chen tidak menonjolkan diri dan mungkin tidak membela dirinya sendiri. Jadi dia tersenyum ringan dan berkata, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa kultifasi saudara Daoisia jauh lebih baik daripada saya, tetapi sayang sekali Anda tidak mempercayainya dan Anda mengira saya hanya berbicara dengan sopan. Para biksu di benua mimpi tampak malu dan sangat malu, berpikir bahwa kami memang salah, tetapi siapa sangka Rekan Daoisia akan begitu kuat. Luo Hong Mei tersenyum dan berkata, kali ini kamu bangga dan bangga, kamu ditampar wajahnya dan kamu menjadi sorotan. Hei Hei yang Wan Shan tersenyum dengan alis dan melirik ke arah Sun Fei dan Feng Mei Mei, yang keduanya menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa, itu adalah tamparan di wajah Rekan Daoisia, bukan aku. Aku sudah bilang itu. Kuncinya adalah beberapa orang tidak mempercayainya. Yu Yong Tian juga terlihat sedikit malu. Awalnya, dia menganggap kata-kata yang Wan Shan sebagai kata-kata sopan. Dia tidak menyangka kata-kata itu benar, jadi dia harus menertawakan dirinya sendiri. Xia Dao Yo, pahlawan muda, adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Tanpa kamu di sini, dia akan menjadi yang terbaik. Lawanmu, lepaskan saja kami. Kalimat ini cukup lucu dan cerdas, dan semua orang tidak bisa menahan tawa, dan suasana halus dan canggung pun hilang. Xia Chen santai saja dan berkata sambil tersenyum penatua Yu terlalu sopan. Saya seorang junior. Saya harus belajar lebih banyak dari yang lebih tua. Yu Yong Tian berpikir bahwa kami tidak mampu untuk mengajar junior mesum seperti Anda, dan berkata sambil tersenyum rekan Daoisia, mari kita mulai bisnis. Mengenai model formasi teleportasi, saya ingin tahu apakah Anda memiliki inspirasi untuk mengajari kami. Nada suaranya menjadi sangat sopan. Entah itu keterampilan formasi atau biksu sejati, pemuda di depannya jauh di atas para biksu yang hadir. Dunia biksu menghormati kekuatan mereka, layak dihormati. Xia Chen berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya saya memang punya ide untuk model formasi, dan cara membuat susunan teleportasi tidaklah sulit, tetapi sesama penganut tahu, saya pribadi merasa bahwa membangun susunan teleportasi luar jarak ini sama sekali tidak ada artinya. Semua orang tercengang. Yu Yong Tian berkata dengan terkejut rekan Daoisia, saya sudah tua dan tidak kompeten, tetapi saya ingin bertanya kepada Anda mengapa tidak ada gunanya membuat susunan teleportasi jarak super jauh. Kami telah mendiskusikannya selama berhari-hari di berbagai benua. Ini adalah cara terbaik untuk mengumpulkan kekuatan tanpa merugikan kepentingan kita. Ada solusinya. Xia Chen menggelengkan kepalanya izinkan saya memberi tahu Anda pertanyaan paling sederhana. Jika Anda ingin membuat susunan teleportasi jarak super jauh, itu harus tersedia di setiap benua, termasuk susunan teleportasi kecil di pulau tingkat ke-7 dan ke-6. Batang. Yu Yong Tian dan semuanya mengangguk. Xia Chen berkata monster itu tidak yakin di mana ia akan menyerang, jadi susunan teleportasi tidak dapat menggunakan transmisi point-to-point. Transmisi semua susunan teleportasi harus terhubung. Ini benar. Semua orang mengangguk lagi, dengan kebingungan di alis mereka. Ini semua adalah akal sehat dasar, dan mereka tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Xia Chen berkata, pertanyaan saya adalah, jika semua susunan teleportasi terhubung, maka monster juga dapat menggunakan teleportasi selama proses teleportasi. Jika mereka menghancurkan susunan teleportasi, badai luar angkasa akan mengalir ke susunan teleportasi yang terhubung. Sama seperti petasan, itu akan menghancurkan semua susunan teleportasi. Ekspresi semua orang berubah. Itu memang mungkin. Mereka tidak memikirkan masalah yang sangat serius ini. Hal ini tidak bisa disalahkan atas kurangnya pemikiran mereka, karena para beku ini tidak pernah mengalami kehancuran susunan teleportasi dan jatuh ke dalam badai luar angkasa. Jadi tentu saja mereka tidak akan memikirkan masalah ini. Xia Chen, sebaliknya, telah dibaptis dalam badai luar angkasa. Ketika pertama kali melihat konsep susunan teleportasi, dia memikirkan kelemahan serius ini. Aula terdiam sejenak. Semua orang dengan gugup memikirkan masalah Xia Chen. Jika masalah itu tidak dapat diselesaikan, maka pembentukan susunan teleportasi tidak diperlukan dan malah akan memberi monster kesempatan untuk memanfaatkannya. Bagaimana jika kita menempatkan Biksu di sebelah susunan teleportasi untuk menjaganya dengan ketat guna mencegah monster masuk? Penatuakin bertanya sambil berpikir. Namun dia segera menyangkal pertanyaannya itu akan kehilangan arti dari teleportasi. Sebaliknya, sejumlah besar Biksu akan tetap berada di sebelah susunan teleportasi, membuang-buang kekuatan mereka. Seorang lelaki tua botak bertanya dengan ragu-ragu apakah monster itu memiliki IQ setinggi itu? Bisakah ia juga menghancurkan susunan teleportasi? Ucapannya langsung memancing gelak tawa penonton. Monster tuayan, menurutmu monster itu adalah hewan peliharaan paus bodoh yang kamu pelihara. Bodoh sekali sampai dia tidak bisa menentukan arah, sama seperti kamu. Monster tidak punya IQ. Saya khawatir IQ mereka lebih tinggi dari Anda, jadi mereka menjual Anda dan membayarnya. Monster tuayan segera tersipu dan berkata dengan keras bagaimana monster bisa dianggap cerdas. Ia hanya bisa dianggap sedikit pintar, apakah bisa dibandingkan dengan manusia? Ada lebih banyak orang yang tertawa, dan Allah dipenuhi dengan udara bahagia. Namun, semua orang juga mulai mengobrol, berpikir dan berdiskusi dengan antusias bagaimana menghindari masalah yang disebutkan Xia Chen. Tentu saja permasalahan ini hampir tidak dapat terjawab. Xia Chen juga tidak diam. Sebaliknya, dia mulai membuat demonstrasi model terbatas dengan latar belakang putih. Semua model ini adalah model susunan teleportasi jarak sangat jauh. Dengan pemahaman mendalam Xia Chen tentang formasi selama beberapa dekade, dia menggambarnya dengan santai. Itu semurni alam, sempurna. Model piramida, model segitiga, model segienam, model belok garis lurus. Setelah setiap model dibangun, ia disimpulkan dengan sendirinya dengan kecepatan normal. Tanpa ucapan Xia Chen, semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Dijelaskan dengan lugas. Semua orang begitu heboh dan takjub saat melihatnya. Ini adalah hasil karya Sang Master, inilah master formasi yang sebenarnya. Hati setiap orang sangat terkejut dan penuh kekaguman dan kekaguman. Bahkan Sun Fei dan Feng Mei Mei terdiam pada awalnya, tetapi kemudian mereka menatap demonstrasi Xia Chen dalam keheningan. Awalnya, mereka masih merasakan ketidakpuasan dan penghinaan yang kuat di hati mereka. Itu juga dengan cepat menghilang. Di depan Xia Chen, mereka hanyalah bayi yang hanya bisa berjalan terhuyung-huyung, dan mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk cemburu. Jika Anda ingin membangun susunan teleportasi jarak jauh, salah satu model di atas sudah cukup, tetapi jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah monster yang mungkin menyerang susunan teleportasi, maka susunan teleportasi tidak ada artinya. Nafas penatuakin cepat, dan kedua mata tuanya bersinar terang rekan Daoisia, bisakah Anda memberi saya satu set model formasi Anda? Saya bersedia menukarnya dengan senjata ajaib tingkat tinggi. Jika Anda tidak puas, saya bisa menambahkan senjata ajaib tingkat tinggi lainnya. Xia Chen terkejut, lalu tersenyum dan berkata jika Penatuakin menginginkannya, model formasi ini akan diberikan kepadamu, apalagi yang bisa ditukar. Penatuakin menggelengkan kepalanya bagaimana itu bisa dilakukan. Sebagai imbalan atas hal-hal ini untuk model formasi Anda, saya telah memanfaatkan Anda. Anggap saja saya berhutang budi kepada Anda. Rekan Daoisia dapat mengajukan permintaan apapun di masa depan. Tentu saja, ini hanya saya. Bantuan pribadi tidak termasuk dalam dukungan daratan kami untuk Anda. Xia Chen tersenyum. Penatuakin sangat kaku dalam segala hal yang dia katakan dan lakukan, tetapi dia manis dalam kekakuannya. Dia hanya menggambar model ini dengan santai. Tanpa memikirkannya, Anda dapat menukarnya dengan senjata sihir tingkat tinggi, pil harta karun tingkat tinggi, dan bantuan yang dijanjikan oleh biksu sihir tingkat delapan. Ini adalah hal-hal baik yang tidak memerlukan biaya apapun. Di mana menemukannya? Rekan Daoisia, saya juga ingin Anda memiliki model formasi. Saya juga dapat membuat pil harta karun kelas atas, senjata ajaib kelas atas, dan serangkaian latihan kelas atas. Bagaimana menurut Anda, biksu perempuan berumur juga berdiri? Rekan Daoisia, saya juga menginginkan model formasi Anda. Kami dapat memproduksi material langka terbaik dalam jumlah besar. Kami di benua Jeusyu membutuhkan dua. Kami dapat memberikan warisan kekuatan magis tingkat ke-8 kepada rekan Daoisia. Selain itu, bersama dengan keluarga Daoisia, teman, kerabat, 7 bibi, dan 8 bibi, kami semua dapat melatih mereka dengan semua kekuatan kita, sehingga mereka setidaknya bisa menjadi biksu sihir tingkat 7. Koma, kekuatan contoh tidak terbatas. Ekspresi Penatua Kin menginspirasi banyak orang untuk bersaing memperebutkan model formasi yang dibangun dengan santai oleh Xia Chen dengan harga tinggi. Bagi Xia Chen, itu hanyalah konstruksi biasa, tetapi bagi mereka, itu adalah mahakarya master, setara dengan harta yang tak ternilai harganya. Sekalipun Anda tidak menggunakannya sekarang, jika Anda mengambilnya kembali dan mempelajarinya dengan cermat, Anda dapat mempelajari sedikit esensi sang master, dan Anda bahkan dapat mewariskannya sebagai pusaka keluarga. Namun, modelnya terbatas, dan ada banyak didaratan. Banyak biksu didaratan bahkan menaikkan harga satu sama lain karena persaingan untuk mendapatkan model, yang membuat mereka berwajah merah dan tidak bahagia. Xia Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, jadi dia harus membuat beberapa model lagi dengan santai, dan kemudian konflik terselesaikan, dan semua orang senang. Untuk sesaat, perhatian semua orang bukan pada penyelesaian masalah, melainkan berebut untuk mengambil model formasi Xia Chen. Mereka yang mengambilnya tersenyum bahagia dan memegangnya di tangan mereka seolah-olah mereka sedang memegang leluhur mereka. Mereka yang tidak mendapatkannya merasa sedih, melihat model di tangan orang lain dengan rasa iri. Yang Wanshan mengedipkan mata kecilnya, bertanya-tanya apakah dia harus membuka toko model formasi di masa depan dan mendapatkan sejumlah besar batu yuan dengan mengandalkan hubungan Xia Chen. Setelah sekian lama, antusiasme terhadap model pertempuran berangsur-angsur meredah. Bagaimanapun, semua orang adalah seorang kultifator kekuatan magis tingkat 8, jadi mereka tidak terbawa suasana dan kehilangan akal sehat dengan bermain-main pertemuan kembali ke masalah yang disebutkan Xia Chen. Namun masalah ini sudah lama dibicarakan, dan sebenarnya belum ada solusinya. Namun jika tidak diselesaikan, para biksuan lunhai hanya akan menjadi segumpal pasir. Masing-masing bertarung sendiri-sendiri, dan Anda bisa mengetahui apa hasilnya jika Anda memikirkannya dengan hati-hati. Karena tidak ada pilihan lain, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Xia Chen. Mereka berada di ujung tanduk dan hanya bisa menunjuk ke master formasi yang mudah dan kuat untuk menemukan solusi yang lebih baik. Xia Chen tidak memiliki cara yang lebih baik untuk sementara waktu, terlalu sulit untuk memperhitungkan kepentingan semua pihak dan mengumpulkan semua kekuatan. Alangkah baiknya jika semua benua dan pulau bisa dipindahkan menjadi satu tempat, ucapnya dalam hati. Bagaimana ini mungkin? Banyak orang yang tidak dapat menahan tawa setelah mendengar ini, tidak mungkin secara manusiawi untuk mempromosikan daratan. Xia Chen tidak tersenyum, tetapi matanya berangsur-angsur menjadi cerah. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, dan sebuah ide berani muncul di benaknya. Jika saya ingat dengan benar, posisi daratan dan pulau-pulau tidak statis, tetapi bergerak perlahan seiring berjalannya waktu. Dia berkata perlahan, saya tidak tahu apakah Anda semua tahu bahwa pergerakan semacam ini ada hubungannya dengan super badai laut. Ini ada hubungannya dengan itu. Pengetahuan tentang badai laut dan pergeseran benua tidak hanya diperoleh selama lebih dari 10 tahun berada di Laut Wanlun, tetapi juga hasil pengamatannya terhadap perubahan arus laut di dasar Laut Wanli, tentunya juga terkait dengan ilmu tersebut tentang lempeng benua yang hanya sedikit dia ketahui di kehidupan sebelumnya. Para biksu memandangnya dengan bingung. Banyak dari mereka yang tahu bahwa daratan dan pulau-pulau akan bergerak lambat, tetapi tidak ada yang pernah menyelidiki alasannya. Biksu bukanlah ilmuwan. Mengejar 100 ribu alasan sepanjang hari, waktu mereka secara alami dihabiskan untuk pengembangan pribadi. Tidak ada yang akan peduli dengan pertanyaan sulit ini. Namun, banyak orang yang samar-samar menebak ide Xia Chen dan terkejut. Apakah Anda, rekan Daoist Xia, ingin menggunakan badai laut super untuk mendorong pergerakan berbagai benua? Yu Yong Tian bahkan menahan nafas dan bertanya dengan hati-hati. Jika ide Xia Chen benar, itu akan menjadi langkah besar yang belum pernah dilakukan Wanlun Hai di zaman kuno. Itu benar. Xia Chen mengangguk, jika semua pulau dan benua dipindahkan bersama untuk membentuk benua super, maka masalah kepentingan tidak hanya akan terpecahkan, tetapi benua super tersebut akan cukup kuat untuk menahan serangan balik monster di dalam. Laut, sebagian besar binatang memiliki kemampuan tempur yang luar biasa di darat, yang setara dengan meningkatkan kekuatan kita secara terselubung. Tentu saja, yang paling penting adalah sangat nyaman bagi para biksu untuk mengintegrasikan kekuatan tempur mereka. Semua orang tidak berkata apa-apa, mereka semua terkejut dengan kemurahan hati Xia Chen yang mengejutkan. Setelah sekian lama, Yu Yongcai menenangkan pikirannya dan berkata Xia Rekan Daoisia, tentu saja Anda benar, tapi bagaimana kita bisa menggunakan badai laut untuk memindahkan berbagai pulau di daratan. Tentu saja itu formasinya, kata Xia Chen tanpa berpikir. Susunan teleportasi jarak sangat jauh yang awalnya diusulkan semua orang memberi saya beberapa inspirasi. Susunan besar dan kecil ini memiliki kesamaan. Sampai batas tertentu, susunan ini dapat dianggap sebagai kumpulan. Saya menyebutnya formasi. Formasi semua orang memikirkannya dan mau tidak mau mengangguk. Xia Chen berkata kekuatan yang dibutuhkan untuk memindahkan kabel di pulau-pulau daratan telah melebihi jangkauan tenaga manusia. Kita tidak akan pernah bisa melakukannya, jadi kita hanya bisa mengandalkan kekuatan badai laut super. Formasi adalah alat untuk meminjam semakin kuat formasinya, semakin kuat pula kekuatan yang bisa kamu pinjam. Formasi kuat seperti itu pasti sulit untuk dibangun, kan? Penatuakin mau tidak mau bertanya. Itu tidak sulit. Menurutku, ini jauh lebih sederhana daripada susunan teleportasi jarak sangat jauh. Xia Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya susunan pinjaman. Kesulitannya terletak pada apakah semua susunan dapat disinkronkan secara akurat. Dan setelah selesai, formasi ini juga dapat digunakan sebagai dasar pertahanan super benua di masa depan. Jika monster tersebut melancarkan serangan umum, ia dapat menggunakannya untuk memperkuat pertahanan. Rekan Daoisia, saya sama sekali tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Saya lebih suka menyusahkan Anda untuk membangun model formasi untuk kami. Bagi Anda tampaknya itu adalah hal yang sangat sederhana, tetapi bagi kami itu tidak lebih dari sebuah fantasi. Kata Penatuakin sambil tersenyum pahit. Benar, Rekan Daoisia tetaplah orang baik dan akan melakukannya sampai akhir. Tolong ajari kami. Jika tidak, meskipun kami mengerti maksud Anda, kami tidak akan bisa melakukannya dengan senyum masam. Xia Chen tidak bisa berkata-kata, berpikir bahwa saya hanya menanyakan kabar tentang Sister Xi Yan, dan berencana untuk pergi sesegera mungkin, tetapi sekarang saya secara bertahap berevolusi menjadi penyelamat Wan Lun Hai. Dia menatap Yang Wanshan, yang mengepalkan tinjunya dan membungku padanya, tersenyum meminta maaf, jelas tidak menyangka akan membawanya ke lingkaran ini. Xia Chen menghela nafas sedikit, berpikir bahwa dia telah melakukan semua yang dia ingin lakukan, jadi dia memutuskan untuk menjadi orang baik sampai akhir saya punya beberapa ide tentang penggunaan formasi kekuatan, Anda bisa merujuknya. Dia memejamkan mata dan berpikir sejenak, lalu membuat sketsa di latar belakang putih di depan ola. Ide formasi ini bukanlah ide mendadak. Saat dia berlatih di bawah lautan benua Taiping, Xia Chen telah mempelajari formasi tersebut secara mendalam dan sudah mendapatkan inspirasi, itu lebih sempurna. Semua orang menjadi sangat bersemangat saat mereka melihatnya menggambar model terlarang. Jika pendekatan Daoyousia berhasil, Wan Lun Hai kita akan mengantarkan kita pada zaman kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Ya, saya bahkan belum pernah memikirkan tindakan sebesar itu. Hanya seorang master yang bisa melakukan ini. Hei, saya tidak sabar untuk melihat pemandangan spektakuler benua bergerak. Ini akan menjadi momen tak terlupakan dalam hidup saya. Xia Chen menutup telinga terhadap pujian semua orang dan hanya berkonsentrasi membangun model formasi. Kecepatannya menjadi sangat lambat untuk pertama kalinya, bukan karena rumitnya modelnya, tetapi karena kebudewa untuk menggunakan formasi pinjaman sebagai dasar pertahanan superbenua di masa depan, sehingga banyak ruang kosong yang harus disediakan untuk formasi selanjutnya. Penatua Kin dan biksu supernatural tingkat delapan lainnya yang mahir dalam formasi semuanya menatap dengan mata terbelalak, tanpa berkedip memperhatikan metodenya dalam membangun model formasi, berharap untuk mempelajari beberapa persona master dan meningkatkan kemampuan mereka. Namun segera, mereka semua menjadi putus asa. Teknik Xia Chen sesempurna alam, setiap pukulannya ajaib, tetapi itu adalah konsepsi artistik yang luar biasa. Sebelum mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi, mereka hanya bisa mengamati dan meniru. Ini seperti bayi yang baru lahir tidak bisa berlari. Ia harus duduk dan merangkak sebelum bisa berdiri dan belajar berlari. Xia Chen sedang berlari sekarang, dan mereka bahkan tidak bisa berdiri. Sekelompok orang tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka juga mengaku sebagai tuan terlarang, tetapi di depan Xia Chen, mereka hanya merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dua jam kemudian, Xia Chen menyelesaikan sketsa dan kemudian menyimpulkan struktur pembatasan di depan semua orang. Tentu saja yang disebut deduksi sebenarnya hanyalah transfer ilmu sepihak yang dilakukan Xia Chen. Setelah itu, Xia Chen menjelaskan beberapa tindakan pencegahan, mencatat model pembentukan kekuatan ke dalam slip giok, dan menyerahkannya kepada Yu Yong Tian. Yu Yong Tian dengan hati-hati menyerahkan slip giok itu kepada seorang biksu muda dan memintanya untuk menyalinnya dalam jumlah besar dan kemudian mendistribusikannya ke benua lain. Setelah itu, dia membungku dalam-dalam kepada Xia Chen dengan sungguh-sungguh dan berkata, rekan Daoist Xia, terimalah penghormatan saya. Xia Chen terkejut dan segera membantunya dengan tangan kosong mengapa penatua Yu begitu sopan. Yu Yong Tian berkata dengan tegas rekan Daoist Xia, meskipun malapetaka monster itu belum terjadi. Tetapi dengan metode asli kami, tidak hanya ditakdirkan untuk gagal, tetapi juga akan ada malapetaka. Andalah yang memiliki satu sendirian menyelamatkan seluruh Laut Wan Lun. Dia telah memecahkan masalah besar dan merupakan dermawan bagi seluruh Wan Lun Hai, jadi dia pantas mendapatkan rasa hormat saya. Saat dia berbicara, dia membungku dalam-dalam lagi, yang membuat Xia Chen merasa sangat malu. Yu Yong Tian berkata lagi rekan Daoist Xia, saya tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Saya tidak memiliki keputusan akhir di Kuil Impian, tetapi saya dapat menjaminnya. Anda akan menjadi tamu tetap Kuil Impian dan bisa masuk dan keluar kapan saja. Tidak peduli apa kebudewa Anda, saya akan memenuhi Kuil Impian sesegera mungkin. Sebelum Xia Chen bisa mengatakan apapun, Penatua Qin juga berdiri. Membungku dalam-dalam kepadanya rekan Daoist Xia, saya sama dengan Penatua Yu. Pintu Kuil Jiu Shu saya akan selalu terbuka untuk Anda. Baik itu Anda, keturunan, murid atau teman Anda, selama itu permintaan Anda, kami akan berada di sini. Kami akan memuaskan Anda dengan kemampuan terbaik Anda, dan komitmen ini akan berlaku selamanya. Kami di benua Fenghua memiliki pendapat yang sama. Ketua-tetua benua Fenghua juga berdiri. Sambil membungku dalam-dalam, tanpa upaya rekan Daoist Xia untuk membalikkan keadaan, Wan Lun Hai tidak akan sejahtera seperti sekarang ini. Jika benua super dapat dicapai, rekan Daoist Xia harus menjadi dermawan dalam rekonstruksi benua super. Pahalanya akan bertahan selama beberapa generasi, dan dia tentu saja layak mendapat dukungan kami. Kami di benua Mengyun memiliki pendapat yang sama. Kami di benua Ark memiliki pendapat yang sama. Kami di benua Biru Tua memiliki pendapat yang sama. Koma, para biksu dari 50 benua berdiri satu demi satu, membungku dalam-dalam kepada Xia Chen, dan mengungkapkan pendapat yang sama. Meskipun beberapa benua mungkin tidak memiliki pemikiran yang sama dengan benua impian, semua orang seperti ini, dan mereka harus mengungkapkan pendiriannya. Pada saat mereka sampai di akhir, semua orang secara samar-samar menganggap Xia Chen sebagai pemimpin tertinggi Wan Lun Hai. Ketika Yang Wanshan melihat ini, hatinya tergerak, dan dia dengan cepat memukul ketika setrika masih panas kawan-kawan, karena semua orang sangat menghormati kekuatan rekan Daoist Xia, dan rekan Daoist Xia telah memberikan kontribusi yang besar, mengapa kita tidak benar-benar membentuk sebuah aliansi kontinental Wan Lun Hai, dan biarkan dia memimpin kita bersama-sama. Bolehkah bertarung melawan monster itu? Oke, semua orang bersorak keras. Yu Yong Tian menganggup berulang kali. Dia sudah lama ingin mengatakan ini, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan yang cocok. Benua-benua sepertinya telah membentuk kekuatan gabungan di bawah tekanan monster, namun nyatanya mereka penuh dengan kontradiksi internal. Tanpa pemimpin yang kuat, semuanya harus didiskusikan, yang pasti akan menghasilkan separuh hasil dan hasil dua kali lipat kemunculan Xia Chen baru saja menutupi celah terbesar ini. Xia Chen sedikit linglung, dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Dia datang untuk mencari tahu tentang Tang Xian. Bagaimana dia bisa terpilih sebagai pemimpin tertinggi Wan Lun Hai dengan cara yang membingungkan? Xia Chen tidak keberatan memberikan saran kepada Wan Lun Hai dan mendapatkan komitmen semua orang, karena ini adalah semacam transaksi dan hanya dapat menguntungkannya. Namun menjadi seorang pemimpin disertai dengan tanggung jawab. Dengan karakternya, ia tentu saja tidak mau mengambil peran seperti itu. Saat dia hendak menolak dengan sopan, yang Wan Xian mendatanginya dengan tenang dan berbisik saudara Xia, jangan menolak dulu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Xia Chen menggelengkan kepalanya dan berkata Saudara Yang, saya tidak suka memimpin orang lain, dan saya tidak suka orang lain memimpin saya. Saya terbiasa tidak disiplin, saya khawatir saya tidak akan bisa menjadi pemimpin tertinggi. Yang Wan Xian telah mengenalnya untuk waktu yang singkat, tetapi dia mengetahui karakternya dengan cukup jelas. Dia tersenyum tipis dan berkata, Saudara Xia, jangan terburu-buru menolak. Sebenarnya, sangat mudah untuk menjadi pemimpin tertinggi. Anda tidak perlu melakukan semuanya secara pribadi. Anda-anda hanya perlu mencari beberapa biksu dengan keterampilan kepemimpinan yang kuat untuk menjadi wakil Anda dan membiarkan mereka bertindak atas nama Anda, dan kemudian Anda dapat menjaga diri Anda sendiri, menyatukan semua benua dan memberikan pengaruh besar. Bekerja sama tanpa melakukan sesuatu yang spesifik. Itu saja ketika Xia Chen memikirkannya, jika Yang Wan Xian berkata demikian, bukan tidak mungkin untuk mempertimbangkannya. Yang Wan Xian berbisik lagi ini juga merupakan kesempatan bagus untuk melatih muridmu Chen Mengsu. Jika dia datang ke benua super di masa depan, dia pasti akan menjadi target yang menyenangkan semua biksu sihir tingkat 8. Sulit untuk tidak tumbuh dewasa, dan dia akan mampu mengambil alih di masa depan. Mantelmu memimpin seluruh Wan Lun Hai. Xia Chen terkejut dan ekspresinya menjadi rumit. Kata-kata Yang Wan Xian menyentuh hatinya. Dia selalu ingin Chen Mengsu berdiri di puncak Wan Lun Hai. Dalam hal kultivasi, dia mungkin bisa melakukannya, tetapi dalam hal kekuatan, itu akan sedikit enggan. Tapi sekarang, setelah pertarungan Yang Wan Xian, kedua aspek tersebut sangat mungkin. Setelah berpikir sejenak, Xia Chen mengangguk. Dia tidak peduli menjadi pemimpin Wan Lun Hai, tapi jika Chen Mengsu bisa didorong ke posisi ini, dia sangat ingin melihatnya. Yang Wan Xian sangat gembira saat melihat ini, dan segera berdiskusi dengan orang lain untuk membantu Xia Chen membangun otoritasnya, mempelajari dan menerapkan aturan rincin aliansi daratan, dan memastikan konsolidasi kekuasaan. Akhirnya, semua orang berdiskusi bersama dan memutuskan bahwa masing-masing dari 50 benua akan memiliki pelakat batu giyok khusus. Jejak kekuatan magis yang menutupi semua pukulan penuh biksu kekuatan sihir tingkat 8 akhirnya bercampur menjadi satu membentuk segel besar, bernama segel besar Wan Lun. Segel besar 10.000 roda dikendalikan oleh Xia Chen, yang tidak hanya merupakan simbol identitas dan kekuatan, tetapi juga simbol kekuasaan. Selama lautan 10.000 roda masih ada, status tertinggi dari segel besar 10.000 roda akan diakui secara permanen di masa depan. Pemimpin tertinggi telah ditentukan. Ada juga cara untuk melawan monster. Pada titik ini, konferensi bersama Continental telah berakhir. Para biksu dari seluruh daratan mengucapkan selamat tinggal kepada Xia Chen satu demi satu, bersiap untuk mulai membangun formasi setelah kembali ke daratan. Waktu hampir habis, dan mereka harus berpacu dengan waktu. Xia Chen akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang satu persatu. Dia sengaja meninggalkan beberapa tetua dari benua biru tua dan meminta mereka untuk menanyakan lokasi susunan teleportasi kuno di wilayah laut terdekat. Para biksu di benua biru tua sedikit terkejut. Susunan teleportasi kuno selalu hanya menjadi legenda, dan kedalamannya jutaan mil di bawah laut. Sangat sulit untuk mengetahuinya. Mengapa pemimpin aliansi Xia tertarik dengan hal ini? Tapi ini pertama kalinya pemimpin aliansi baru memberikan tugas meskipun sepuluh kali lebih sulit, mereka tetap harus menyelesaikannya, jadi mereka setuju dengan sepenuh hati. Setelah para biksu daratan pergi, Xia Chen juga bersiap untuk pergi. Meskipun dia adalah pemimpin aliansi, dia telah diberi semua tugas dan tidak ada hubungannya. Yu Yong Tian, Yang Wanshan dan yang lainnya sibuk membangun formasi dan membangun istana pemimpin aliansi untuknya, jadi mereka tidak berbuat banyak untuk membujuknya. Lebih dari setengah bulan kemudian, Xia Chen kembali ke pulau keluarga Chen, hanya untuk menemukan bahwa semua pembudidaya keluarga Chen telah pergi, dan keluarga Jiang bertanggung jawab atas pulau keluarga Chen. Ia terkejut, dan setelah bertanya, ia mengetahui bahwa ternyata para penggarap keluarga Chen telah pindah ke pulau keluarga Ouyang, dan secara resmi telah menjadi pulau tingkat ketujuh yang menguasai puluhan juta mil laut yang awalnya berada di bawah kekuasaan keluarga Ouyang sekarang menjadi milik rumah Chen. Berita ini menimbulkan sensasi di seluruh wilayah laut terdekat. Secara umum, bahkan jika biksu tingkat tujuh dengan kekuatan magis muncul di pulau tingkat enam di bawah pulau tingkat ketujuh, menurut aturan, cabang terpisah akan didirikan, dan berkembang perlahan, tanpa kemungkinan menggantikan pulau tingkat ketujuh yang asli. Tetapi keluarga Chen mematahkan kemungkinan ini, dan keluarga Ouyang, selain mengumumkan berita tersebut, dengan cepat memindahkan keluarga mereka dan menghilang tanpa jejak tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hal ini membuat keluarga Chen, yang awalnya tidak layak untuk disebutkan di mata semua orang, tiba-tiba menjadi misterius. Para bawahan tidak dapat menebak latar belakang dan kekuatan keluarga Chen, dan pikiran mereka yang awalnya hendak pindah menjadi lebih jujur, dan mereka tidak berani melakukan kesalahan apapun. Xia Chen tidak bisa menahan tawa. Tampaknya keterampilan yang Wanshan benar-benar pintar, dan dia bisa menakuti pulau-pulau itu secara tidak kasat mata. Ketika keluarga Chen berkembang di masa depan, kekuasaan mereka atas pulau tingkat enam secara alami akan menjadi lebih stabil. Dia datang ke pulau Ouyang lagi. Saat ini, keluarga Chen telah mengambil alih keluarga Ouyang. Meski tidak sepenuhnya berada di jalur yang benar, semuanya tampak teratur dan tidak kacau sama sekali. Wajah anak-anak keluarga Chen dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Bagi mereka, semuanya tampak seperti mimpi. Hanya dalam satu bulan, keluarga Chen, seperti Guk-Guk yang berduka, secara ajaib mengalami lompatan tiga kali lipat, dari pulau tingkat empat ke pulau tingkat ketujuh. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka bayangkan. Chen Mengsing sedang mengarahkan murid-muridnya untuk mengalokasikan sumber daya yang ditinggalkan oleh keluarga Ouyang. Tiba-tiba dia melihat Xia Chen dan buru-buru menyapanya, berkata dengan hormat senior Xia Chen, kamu kembali. Apakah kamu tahu kemana aku pergi? Xia Chen sedikit terkejut. Leluhur Mengzu berkata bahwa kamu pergi ke benua impian. Kami pikir itu akan memakan waktu lama, tapi kami tidak menyangka kamu akan kembali secepat ini. Nada suara Chen Mengsing menjadi lebih hormat. Benua impian seperti tanah suci baginya, dan hanya ahli seperti senior Xia Chen yang bisa pergi ke sana. Oh, Xia Chen mengangguk, di mana Mengzu? Aku akan pergi menemuinya. Leluhur Mengzu sedang bermeditasi. Saya akan membawa Anda ke sana, senior Xia Chen berkata dengan cepat. Tidak, silakan saja cari dia. Aku sendiri yang akan mencarinya. Xia Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum dan melangkah pergi. Tuan, senior Xia Chen sangat mudah didekati. Dia sama sekali tidak memiliki kesan seorang guru. Anda tidak dapat mengatakan bahwa dia adalah biksu ajaib tingkat 8. Dia seperti orang biasa, bertanya dengan rasa ingin tahu setelah Xia Chen pergi. Chen Mengsing tersenyum tipis jika Anda dapat melihat yang luar biasa, seorang ahli tidak akan lagi menjadi ahli. Ingat, jangan menyebut nama senior Xia Chen di belakang punggungnya di masa depan. Anda harus menghormatinya di dalam hati dan mulai bekerja. Ya, pemuda itu menjulurkan lidahnya. Xia Chen berjalan perlahan dan cepat, dan setelah beberapa saat dia tiba di depan sebuah rumah yang tenang. Pikirannya telah memindai seluruh pulau Ouyang, dan dia tahu persis di mana Chen Mengzu berada. Begitu dia masuk ke dalam istana, Xia Chen melihat Chen Mengzu bermeditasi dengan mata tertutup. Dari kejauhan, dia tampak seperti peri tidur yang cantik. Mendengar langkah kaki tersebut, Chen Mengzu membuka matanya dan berdiri dengan wajah gembira kapan kamu kembali. Saya baru saja kembali, Xia Chen memandangnya, merasa bahagia dan hangat di hatinya, dan tersenyum sedikit, sepertinya keluarga Chen telah banyak berubah, dan Anda sekarang seperti leluhur. Chen Mengzu berjalan ke arahnya, menatapnya dengan mata indahnya untuk beberapa saat, lalu secara alami jatuh kepelukannya, dan berkata dengan pelan aku merindukanmu. Xia Chen memeluk tubuhnya yang lembut dan halus dan menggoda kamu sudah menjadi leluhur, mengapa kamu masih bertingkah seperti gadis kecil. Chen Mengzu tidak berbicara, tetapi napasnya menjadi cepat, matanya kabur, bibirnya sedikit terbuka, dan dia mengangkat kepalanya. Seperti ayam yang mematuk nasi, dia mencium bibirnya. Lidahnya yang lembut membuka paksa gigi Xia Chen dan berinisiatif untuk memasukkannya. Xia Chen kaget, tapi kemudian dia diluluhkan oleh antusiasmenya yang membara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya, membuka bibirnya, dan dengan seenaknya merasakan kelembutan gadis itu. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terguncang, dan matanya tiba-tiba terbuka, dengan pupil yang dalam. Yang mengejutkan, ada dua pola sembilan nether wart yang sehitam tinta. Xia Chen tidak bisa bersuara dan berusaha sekuat tenaga untuk mundur. Seluruh tubuhnya terengah-engah, mencoba melepaskan diri dari bibir Chen Mengzu. Tapi tangan Chen Mengzu menggenggam bahunya erat-erat, dan tanda sembilan nether wart yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan dan tubuhnya. Bahkan terpancar dari mata, seperti awan gelap. Bungkus Xia Chen di dalam. Bibir cerinya tidak pernah lepas dari Xia Chen. Sembilan tanda nether yang dimuntahkan dari mulutnya terus masuk ke tubuh Xia Chen melalui mulut kedua orang itu. Pola sembilan nether wart seperti merkuri dengan kesadaran, dengan cepat menutupi organ dalam Xia Chen, secara paksa menekan aura konstan Xia Chen. Pada saat yang sama, pola sembilan nether wart telah disembunyikan di dantian Xia Chen selama lebih dari sepuluh tahun. Tiba-tiba, itu muncul entah dari mana, dan kemudian berkembang dengan cepat, menghasilkan gelombang kejut yang sangat kuat dari pola dunia bawah, membombardir formasi lima elemen. Sembilan pola nether wart yang memasuki tubuhnya bersama-sama menghasilkan gelombang kejut. Serangan internal dan eksternal berdampak buruk pada formasi lima elemen. Xia Chen gemetar hebat, darah mengalir dari tujuh lubangnya, dan pemboman internal dan eksternal dari pola sembilan nether wart seperti membentuk ledakan nuklir di tubuhnya. Dia bahkan menderita luka parah bahkan sebelum dia sempat menggunakan sihir pelindung tubuhnya kekuatan. Setelah puluhan serangan tirani berturut-turut, formasi lima elemen di dantian tubuh fisik tidak dapat lagi menahannya, dan meledak dengan keras. Sembilan pola nether wart di dalam formasi dan sembilan pola nether wart di luar formasi bertemu dan menyatu dalam sekejap, membentuk sebuah eksistensi yang tidak dapat lagi dipisahkan satu sama lain. Hahaha aku akhirnya bangun, Fang Jia, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Tawa rendah dan gila datang dari tubuh Xia Chen. Itu adalah suara Tuan Jiu Yu Ming, aku akhirnya menemukan pola dunia bawah kelahiranku, Xia Chen, terima kasih telah merawatku selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk kembali ke pemilik aslinya. Pola sembilan nether wart dengan cepat berubah, membentuk seorang pria jangkung di dantian Xia Chen, yang tidak lain adalah penguasa sembilan nether wart dalam bentuk manusia. Tidak, Xia Chen meraung marah, dan menamparkan bahu Chen mengzu dengan kedua tangannya, menjatuhkannya jauh-jauh, memutus hubungan antara pola sembilan nether wart yang masih mengalir dari mulutnya. Dia terhuyung mundur, tubuhnya memancarkan sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya, dan jiwa seperti matahari menerobos banyak rintangan dan melarikan diri. Mau pergi? Tidak semudah itu. Kembalilah dengan patuh. Aku masih bisa menggunakan jiwamu. Lord Jiu Yu Ming mencibir. Dia meraih tangannya dan segera mengulurkan tentakel pola sembilan nether wart yang tak terhitung jumlahnya dan mengikatnya dengan erat. Jiwa Xia Chen berkedip-kedip, melepaskan api spiritual yang berkobar, mengubah sembilan pola nether wart menjadi abu. Namun, tentakel pola sembilan nether wart tidak dapat dibakar oleh api liar dan diregenerasi kembali dengan angin musim semi. Sebaliknya, semakin banyak tentakel yang menjebak jiwanya di dalam tubuhnya. Chen Mengzu menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya, ekspresi ganas muncul di wajahnya, dan dia tiba-tiba bergegas ke depan. Tangan rampingnya menggenggam bahu Xia Chen lagi, dan sepasang mata yang indah memancarkan garis gelap sembilan bawah, menembak ke pipi merah darah Xia Chen. Xia Chen, aku tidak menyangka kamu akan dimakamkan di tangan wanita yang kamu cintai. Kamu telah bekerja keras untuk melatihnya selama bertahun-tahun dan begitu baik padanya, tetapi pada akhirnya kamu dibasmi olehnya. Katakan padaku betapa sedihnya kamu. Chen Mengzu berteriak tajam. Suaranya keras dan tajam, dan itu adalah suara Fang Jia. Xia Chen tidak menjawab, wajahnya berkerut, jiwanya seperti kuda liar yang mencoba melepaskan diri dari kendali, memancarkan kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan bumi. Bahkan jika Jiuyu Mingjun dan Fang Jia bekerja sama, mereka tetap merasakannya sepertinya mereka tidak bisa mengendalikannya. Sungguh jiwa yang kuat, saya tidak melihatnya selama lebih dari 10 tahun. Saya tidak menyangka jiwanya menjadi begitu kuat. Saya baru saja memulihkan tubuh saya. Jika saya dapat melahap jiwanya, saya dapat mencapai yang terhebat, pencapaian di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatan yang kuat, Lord Jiuyu Ming berkata dengan penuh semangat. Tuan Mingjun, tunggu apa lagi? Nikmati sepuasnya, telan jiwanya, telan tubuhnya, dan segala sesuatu tentang dia akan menjadi milikmu. Aku juga akan menelan kesadaran Chen Mengzu, sehingga para kekasih ini bisa sepasang, jenis kelahiran kembali yang berbeda dalam diri kita. Fang Jia tertawa gugup. Itu ide yang bagus. Jiu Neter Lord mencibir, dan sosoknya yang tinggi menyebar dan berubah menjadi sembilan neter mark yang tak terhitung jumlahnya lagi, seperti gumpalan asap, jatuh ke jiwa Xia Chen. Jiwa Xia Chen terguncang, dan api jiwa yang tak ada habisnya lahir, membakar pola gelap menjadi ketiadaan. Namun, Jiu Neter Lord telah menyatu dengan pola sembilan neter dalam hidupnya, dan kekuatan proyeksi terus menunggu dukungan dari badan luar angkasa Jiu Neter. Hampir setiap nafas menjadi lebih kuat sekali, dia akan segera menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Saat pola sembilan Neterward menyebar, erosi jiwa bahkan lebih mengejutkan. Dalam sekejap, jiwa Xia Chen dipenuhi dengan energi hitam. Xia Chen masih berjuang, namun kekuatan perjuangannya semakin mengecil. Setiap kali jiwanya terkorosi, itu berarti ia kehilangan sebagian kekuatannya, sedangkan kekuatan Jiuyumingjun bertambah sebagian. Dalam keadaan seperti itu, dalam beberapa saat, dia tidak lagi mampu melepaskan diri dari erosi tulang Lord Jiuyuming yang seperti belatung. Jiwa itu seperti matahari merah yang jatuh ke dalam lumpur, lambat laun ditelan dan roboh. Chen Mengzu melepaskan bahu Xia Chen. Dia tidak membutuhkan bantuannya lagi. Tuan Jiuyuming sudah berada di atas angin. Dia mundur dua langkah, memandang Xia Chen yang membeku di tempat dan gemetar, dan akhirnya tersenyum bahagia Chen Mengzu, apakah kamu melihatnya? Ini adalah pria yang kamu sukai, pria yang kamu cintai, pria yang kamu kagumi bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya kamu lah yang menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Jika aku mengembalikan kesadaranmu sekarang, apakah kamu akan begitu sengsara hingga kamu menjadi gila dan mati? Dia sedang mencondongkan tubuh ke arah Chen Mengzu saat ini. Kesadaran Chen Mengzu dalam keadaan tertutup dan dia tidak tahu apa-apa. Namun, selama Fang Jia mau, Chen Mengzu bisa bangun kapan saja dan menyaksikan pemandangan tragis ini dengan matanya sendiri. Sungguh kemauan yang kuat Lord Jiuyuming hanya bisa mengaguminya. Pola Sembilan Neterwar telah menembus jauh ke dalam jiwa Xia Chen, seperti semut setelah memasuki sarang lebah. Kebanyakan orang pasti sudah pingsan sejak lama, namun Xia Chen masih melawan dengan gigi, yang membuat Lord Jiuyuming harus tergerak. Namun, kegagalan Xia Chen tidak bisa dihindari. Tidak peduli seberapa kerasnya dia melawan, dia pada akhirnya akan ditelan oleh Sembilan Tanda Dunia Bawah, dan bahkan kesadarannya tidak akan tersisa. Tuan Jiuyuming tidak mengira Xia Chen punya peluang untuk kembali. Tiba-tiba, pola gelap muncul dari area dan Tian Xia Chen Yuan Shen, namun tidak seperti pola gelap yang sehitam tinta, tanda Sembilan Neter ini ternyata seputih salju. Begitu muncul, pola dunia bawah berwarna putih tampak menyembur keluar dari mata air, berkembang biak dan menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Hampir dalam sekejap mata, pola tersebut bersendewa dengan pola dunia bawah berwarna hitam. Apa ini Tuan Jiuyuming sangat terkejut hingga dia tidak bisa mempercayai matanya. Pola Sembilan Neterwar adalah simbol uniknya di dunia Sembilan Neter, dan juga merupakan dasar dan sumber dari semua kekuatan magis. Ini adalah kekuatan yang sepenuhnya dimiliki oleh dunia lain dan tidak dapat ada di dunia biksu. Lalu apa pola dunia bawah putih itu? Sebelum dia sempat bereaksi, pola dunia bawah putih dan pola dunia bawah hitam telah bertabrakan dengan sengit dan mulai saling melahap. Keduanya ibarat dua kelompok semut pemakan manusia dengan warna berbeda. Saat bertemu, mereka mulai mencekik habis-habisan. Namun, kedua pola dunia bawah memiliki atribut yang sama, tetapi memiliki kekuatan yang berbeda. Pola dunia bawah putih jelas jauh lebih kuat daripada pola dunia bawah hitam. Pada awal pertemuan, pola dunia bawah hitam dikalahkan dan mundur, tidak meninggalkan jejak baju besi di belakang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Melihat pemandangan ini, Tuan Jiuyuming tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa tidak menggunakan metodenya untuk mengendalikan pola hantu putih, tetapi pola hantu putih tidak ada hubungannya sama sekali dengannya, dan tanpa ampun menggigit pola hantu hitam. Setiap kali sebagian dari pola dunia bawah hitam menghilang, itu berarti sebagian dari kekuatan Jiuyuming juga menghilang. Situasi yang luar biasa langsung berbalik, dan dalam sekejap mata, kekuatan Lord Jiuyuming dengan cepat melemah. Xia Chen, apa yang telah kamu lakukan? Tuan Jiuyuming merasa ketakutan untuk pertama kali dalam hidupnya. Xia Chen tetap diam, tetapi pola dunia bawah putih muncul secara eksponensial, menelan pola dunia bawah hitam di mana-mana di dalam jiwa. Pola dunia bawah hitam ini sepertinya meningkatkan kekuatan pola dunia bawah putih. Jika tertelan, satu lagi pola dunia bawah putih akan otomatis muncul. Tidak, jangan Tuan Jiuyuming tertegun beberapa saat, dan akhirnya menyadari bahayanya dan berteriak dengan gila. Tidak peduli betapa dia tidak mengerti, dia harus melarikan diri, jika tidak, pola hantu putih pada akhirnya akan menelannya menjadi abu. Tapi sebelum dia bisa mengaktifkan kekuatan magisnya, jiwa Xia Chen tiba-tiba berubah. Sinar cahaya masuk dan berubah menjadi sinar jerat yang tak terhitung jumlahnya, menyegel jiwa tanpa bisa ditembus. Lingkungan yang mudah untuk diserang sekarang menjadi sekencang besi, seolah-olah udara tak kasat mata tiba-tiba berubah menjadi dinding kokoh, menyegel Jiuyumingjun sepenuhnya di dalamnya. Jiuneter Lord, jiwaku bukanlah tempat di mana kamu bisa datang atau pergi kapanpun kamu mau. Xia Chen berbicara untuk pertama kalinya, suaranya ringan, seolah semuanya terkendali. Tuan Jiuyuming terkejut apakah ini jebakan yang Anda buat? Ya, Xia Chen berkata dengan tenang, perangkap ini dimulai ketika kamu meninggalkan pola sembilan netherworld kelahiranmu di tubuhku. Bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah pola sembilan netherworld kelahiranku? Suara Lord Jiuyun netherworld dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Ini sangat sederhana, karena saya tidak dapat menghancurkannya. Xia Chen berkata, itu dapat dibuat ulang tanpa batas, dan dapat disembunyikan di ruang lain. Hanya ketika saya menarik nafas, ia akan keluar dan menyelinap seperti apen curi, jadi menurutku itu adalah pola dunia bawah kelahiranmu. Faktanya, bahkan tubuhmu terdiri dari pola dunia bawah, tetapi hanya pola dunia bawah kelahiran yang dapat memberimu tubuh nyata. Wajah Jiuyu Mingjun sedikit terdistorsi apa pola dunia bawah putih itu. Mengapa atributnya sama persis dengan pola dunia bawah hitam saya? Pola dunia bawah putih adalah produk yang sama yang telah saya pelajari melalui pola dunia bawah kelahiran Anda selama lebih dari 10 tahun, dan kemudian saya memiliki cara untuk menyalinnya dalam jumlah besar. Xia Chen berkata, tentu saja, saya menambahkan kekuatannya dari dunia biksu ke sana, jadi pola dunia bawah putih. Tidak mengherankan jika polanya lebih kuat dari pola hitam. Aku bisa saja menelan pola gelap kelahiranmu sejak lama, sehingga kamu tidak akan pernah bisa membentuk tubuh, tapi bagaimanapun juga, kamu sudah memproyeksikannya. Mungkin seiring berjalannya waktu, kamu masih bisa membentuk pola gelap kelahiranmu. Untuk menyembuhkan akar permasalahannya berarti menempatkan Anda dalam proyeksi kesadaran dunia ini dihilangkan bersama dengan pola dunia bawah kelahiran. Saat kamu harus memasukkan pola dunia bawah kelahiranmu ke dalam tubuhku untuk bertahan dari badai luar angkasa, aku tahu kamu pasti akan datang kepadaku, Aku telah berada di Wanlunhai selama bertahun-tahun hanya untuk menunggumu. Menunggu untuk selesaikan masalah seriusmu ini. Hari ini kamu akhirnya sampai di sini, dan inilah waktunya untuk menyelesaikan dendam kita sepenuhnya. Sayangnya, Tuan Jiu Neterward, kamu telah kalah total. Proyeksi dan kesadaranmu tidak hanya akan dihancurkan olehku, tetapi aku juga akan mempelajari pola sembilan Neterward-mu secara menyeluruh. Dan saya dapat memperluas ke ruang sembilan Neter melalui sembilan tanda Neter, menjelajahi tubuh Anda, dan mendapatkan warisan kekuatan di atas alam kekuatan supernatural. Ini adalah sesuatu yang belum dapat dilakukan oleh biksu manusia selama ribuan tahun. Saya telah melakukannya untuk mereka. Saya ingin mengucapkan terima kasih, Tuan Jiu Yu Ming yang terhormat, atas dedikasi Anda yang tanpa pamrih. Nada suara Xia Chen mengandung sedikit kegembiraan dan sedikit ejekan. Saat dia berbicara, pola dunia bawah putih tidak pernah berhenti melahap pola dunia bawah hitam, dan hasil pertempuran meluas dengan cepat, hanya menyisakan area kecil terakhir di bawah kendali Tuan Jiu Yu. Dasar manusia orang pembawa sial, Lord Jiu Yu Ming meraung marah. Kata-kata Xia Chen sangat memilukan, terutama kalimat terakhir. Hal itu memberinya kebencian yang tak terkendali. Dia, penguasa agung sembilan dunia bawah, telah menjadi sosok seperti dewa yang dipanggil oleh dunia biksu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia dipermainkan oleh Xia Chen, dan dia bahkan ingin menggunakannya sampai akhir bahkan setelah dia terbunuh. Betapa menyedihkan hal ini. Xia Chen tersenyum tipis, dan mendesak pola dunia bawah putih untuk bergerak maju, seperti para prajurit yang merebut puncak gunung, benar-benar menenggelamkan penguasa dunia bawah Jiu Yu yang telah dilemahkan hingga tidak ada apa-apanya. Xia Chen, jangan terlalu bangga. Wanitamu telah dikendalikan oleh boneka Ku Fang Jia. Aku bisa menghabisinya kapan saja aku mau. Sebelum ditelan, Jiu Yu Ming Jun berteriak putus asa, menyampaikan jejak terakhir dalam sekejap pikiran ilahi. Apakah menurutmu aku tidak mempertimbangkan keselamatan mengzu ketika aku memasang jebakan? Xia Chen menghela nafas ringan. Ketika mereka berdua berbicara, mereka sedang berbicara dengan pikiran spiritual mereka di tubuh Xia Chen. Dari luar, Xia Chen terlihat tidak berbeda. Fang Jia tidak meragukan hal ini, dan berpikir bahwa Xia Chen akan dikendalikan oleh Jiu Yu Ming Jun. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah, dan dia menerima pemikiran spiritual terakhir Jiu Yu Ming Jun. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, Xia Chen berteriak jangan bangun dulu. Suaranya seperti panggilan bangun, Chen mengzu, yang telah menutup kesadarannya, tiba-tiba membuka matanya. Jiwa lain tiba-tiba muncul dari ruang kesadaran, memancarkan cahaya kemasan, dan langsung menghilangkan pola gelap yang terjerat pada jiwa aslinya. Seru Fang Jia, dan kekuatan luar biasa datang, dan dia langsung diusir dari Chen mengzu. Pola redup yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah dan mengatur ulang tubuh Fang Jia, tetapi kemudian, pola ini mulai memudar dan kemudian menghilang secara bertahap. Ji Liu Ming Jun telah menghilang. Pola hantu ini hanyalah perpanjangan dari kekuatannya, dan secara alami akan menghilang bersamanya. Melihat tubuhnya berubah menjadi ketiadaan sedikit demi sedikit, Fang Jia merasa ngeri tidak, tidak Tuan Ji Liu Ming, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Aku menghilang, kekuatan dan tubuhku masih ada sana. Menghilang, apa yang terjadi? Proyeksi Tuanmu di dunia ini telah dimusnahkan. Sebagai bonekanya, kamu secara alami juga akan dimusnahkan, kata Xia Chen dengan tenang. Fang Jia, tidak ada keajaiban yang akan terjadi padamu kali ini, dan aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Aku akan melihatmu menghilang menjadi abu dengan mataku sendiri, kata Chen Mengzu dengan tenang. Kamu berbohong, bagaimana mungkin Tuan Ming Jun mati? Saya tidak percaya, saya sudah memiliki kekuatan biksu ajaib tingkat delapan. Bagaimana saya bisa menghilang? Bagaimana saya bisa berubah menjadi abu teriak Fang Jia seperti orang gila? Saat sembilan tanda dunia bawah memudar, sebagian besar tubuhnya telah menghilang, dan bahkan wajahnya tampak terfragmentasi, seperti kertas putih yang berlubang, membuatnya semakin aneh dan menakutkan. Chen Mengzu, aku ingin mati bersamamu dia melolong dan bergegas menuju Chen Mengzu. Chen Mengzu bahkan tidak berusaha menghindarinya, dia hanya melihatnya berlari ke arahnya dengan acuh-ta'acuh, dan kemudian semua pola gelap dengan cepat berubah menjadi awan asap, hanya menyisakan satu mata. Chen Mengzu menghela nafas pelan. Apakah kamu merasa kasihan pada mantan temanmu? Xia Chen meliriknya dan bertanya. Tidak. Chen Mengzu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya tidak mengerti bagaimana kebencian seseorang bisa begitu kuat. Tidak ada kebencian yang mendalam antara dia dan aku. Mengapa dia begitu membenciku? Dia masih menginginkannya, basmi aku setelah lebih dari 10 tahun. Karena aku iri karena kamu lebih baik darinya, dan karena aku tidak mau menerimanya. Xia Chen berkata, jangan meremehkan alasan yang sepertinya tidak memiliki konflik kepentingan ini. Untuk orang yang berpikiran sempit, apapun akan sering menimbulkan kebencian yang ekstrim. Chen Mengzu mengangguk dan secara alami jatuh ke pelukannya. Aku benar-benar berani memelukmu kali ini. Xia Chen tersenyum, tidak seperti sekarang, aku harus waspada saat memelukmu. Ketika Anda meminta saya untuk memupuk semangat kedua, apakah Anda berpikir hal itu akan terjadi hari ini? Kata Chen Mengzu lembut. Saya bukan dewa, bagaimana saya bisa menghitung adegan ini secara akurat? Xia Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi jika Tuan Jiuyuming ingin berurusan dengan saya, dia pasti akan mulai dengan Anda, tidak ingin kamu mengambil risiko. Jika tidak, kamu akan menyesalinya seumur hidup. Belum lagi mengambil risiko untukmu, aku rela mati untukmu, kata Chen Mengzu. Jika kamu mengatakan hal bodoh lagi, aku tidak akan membiarkanmu mati. Chen Mengzu mengangkat kepalanya, bibirnya sedikit terbuka, matanya kabur, dan dia mencium bibirnya. Xia Chen tahu bahwa dia baik-baik saja, tetapi ketika dia melihat adegan yang sama seperti sebelumnya, dia masih merasa sedikit takut. Dia ingin berhenti menciumnya, tetapi dia juga merasa tidak baik menolaknya. Sambil ragu-ragu, Chen Mengzu sudah mencium bibirnya. Seperti biasa, lidahnya berinisiatif membuka giginya dan mendorongnya. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Xia Chen berpikir sendiri, menenangkan diri dan bersiap menikmati ciuman manis ini. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terguncang. Dia mendorong Chen Mengzu menjauh dan berkata dengan kaget mengapa kamu menggigit lidahku. Chen Mengzu terkekes saya hanya ingin meninggalkan bekas pada Anda, sehingga ketika Anda mencium wanita lain di masa depan, Anda akan memikirkan saya. Xia Chen memasang wajah cemberut dan tidak berkata apa-apa. Chen Mengzu mengjilat wajahnya dan berjalan mendekat, menggosok lengannya dengan lembut dengan payudara montoknya, dan berkata dengan genit jangan marah. Apakah gigitanku sakit? Bagaimana kalau aku membiarkanmu menggigitnya juga? Tidak sakit sama sekali, tapi membuatku takut. Kupikir Tuan Jiuyuming telah dibangkitkan lagi. Xia Chen berkata dengan marah, sepertinya jika aku tidak berurusan denganmu selama beberapa hari, kamu akan siap untuk pergi ke rumah dan membuka ubinnya. Kalau begitu kamu datang dan jaga aku. Aku mohon kamu menjagaku, sebaiknya di malam hari. Chen Mengzu meraih lengannya, menyandarkan kepalanya di bahunya, dan berkata dengan mata menawan. Xia Chen tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa. Chen Mengzu sudah sering mengatakan ini, dan dia sudah lama terbiasa. Saat mengajar Chen Mengzu, dia bisa menjadi guru yang tegas dan tidak tersenyum, tetapi sekarang tidak ada tempat untuk mengajar Chen Mengzu. Peran guru telah memudar, hanya menyisakan rasa suka dan cinta. Aku serius, Xia Chen. Chen Mengzu tiba-tiba berkata pelan. Kamu di sini lagi dan kamu tidak memanggilku Tuan. Xia Chen mengerutkan kening. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai tuanku. Aku hanya menganggapmu sebagai laki-lakiku. Kamu sudah mengetahuinya sejak lama. Chen Mengzu memandangnya dan berkata dengan serius, jadi pada malam hari, kamu harus tinggal bersamaku dan biarkan aku lakukan apa yang kuinginkan, wanitamu. Nada suaranya mendominasi, tajam, dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Xia Chen tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa dia tidak bercanda dan bertanya, mengapa? Chen Mengzu memegangi wajahnya dengan kedua tangan dan menatapnya lama karena kamu pergi dan aku tidak bisa menjagamu, jadi aku akan menjadi milikmu sehingga dimanapun kamu berada di masa depan, kamu akan memikirkan aku. Tidak peduli berapa lama, kamu mereka akan selalu kembali padaku, dan selalu ingat bahwa dengan Mengzu, kamu punya rumah. Uluhan hari kemudian, Xia Chen muncul dalam susunan teleportasi di segi tiga hitam. Sudah lebih dari 10 tahun dan aku kembali. Melihat langit yang dulu familiar, Xia Chen tiba-tiba merasakan perubahan hidup. Saat ini, Chen Mengzu telah bergegas ke benua impian, dan Xia Chen juga menerima berita dari benua biru tua. Wan Lunhai bergerak maju selangkah demi selangkah sesuai rencananya. Chen Mengzu benar, dia ingin pergi karena masih memiliki kekhawatiran di tempat lain, termasuk keluarganya. Tentu saja, Chen Mengzu juga keluarganya dan bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Memikirkan kata-kata hangat bahwa jika Anda memiliki Mengzu, Anda memiliki rumah, Xia Chen tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Siapa itu? Sebuah suara teriakan tiba-tiba datang, dan beberapa sinar cahaya melesat ke sisi susunan teleportasi, memperlihatkan sosok beberapa biksu. Xia Chen melirik dan segera melihat bahwa para biksu ini hanya berada pada kekuatan magis tingkat kelima, dan dia tidak mengenali satupun dari mereka. Namun, kalau dilihat dari tatapan dingin dan waspada di sisi lain, dia sepertinya tidak mengenalinya. Kamu berasal dari sekte mana? Xia Chen bertanya. Para biksu melihatnya muncul di susunan teleportasi yang tidak pernah digunakan di sekte selama ratusan tahun, dan mereka tidak tahu berapa tingkat kultifasinya. Meskipun mereka sangat waspada, mereka tidak berani melakukan kesalahan. Pemimpin biksu muda bertanya kami adalah sekte Anyang, dan ini adalah tempat rahasia pembentukan teleportasi sekte tersebut. Maaf, Tuan, apakah kami biksu yang diteleportasi dari Laut Wanlun? Ternyata itu adalah sekte Anyang. Xia Chen mengangguk. Dia memiliki kesan tentang sekte ini juga salah satu sekte teratas di segitiga hitam. Saya bukan biksu dari Wanlun Hai, atau biksu dari segitiga hitam, tapi Anda mungkin pernah mendengar nama saya. Nama saya Xia Chen. Xia Chen. Beku terkemuka itu terkejut, dan tiba-tiba merasa bahwa nama itu terdengar sangat familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Dia kembali menatap yang lain, pernahkah kamu mendengar tentang dia? Xia Chen. Seorang biksu menggumamkan beberapa patah kata, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia menunjuk ke arah Xia Chen dengan jari gemetar, kamu, kamu, kamu apakah kamu bintang jahat yang menghabisi segitiga hitam dan membuat sungai darah mengalir lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia tiba-tiba menutup mulutnya dan membuka matanya dengan ngeri. Berbicara tentang bintang jahat di depan bintang jahat ini, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Pada saat ini, biksu muda dan yang lainnya juga teringat. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Bukankah bintang jahat ini sudah mati? Mengapa kamu muncul di sini dengan sangat baik? Memikirkan metode berdarah Ibel 15 tua ini, beberapa orang diliputi ketakutan. Xia Chen berkata dengan tenang aku menanyakan sesuatu padamu. Selama kamu menjawabku dengan jujur, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Biksu muda terkemuka berkata dengan gemetar ya, ya. Senior Xia Chen, tanyakan saja. Selama kami mengetahui sesuatu, kami akan memberi tahu Anda segalanya. Xia Chen menganggup dan bertanya, apakah ada perubahan di segitiga hitam selama bertahun-tahun sejak saya pergi. Biksu muda itu berkata dengan jujur senior Xia Chen, tidak ada yang berubah. Saat itu, kota segitiga hitam mengatakan bahwa Anda dan Tuan Jiwuyuming menghancurkan susunan teleportasi dan mati bersama. Segitiga hitam kehilangan kekuatan untuk menekan segalanya, jadi mereka kembali ke desituasi aslinya. Xia Chen mengangguk lagi, situasi ini sudah diduga olehnya. Dia bertanya lagi apakah ada sesuatu yang besar yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Ini bukan masalah besar pikir Biksu muda itu, tidak tahu apa masalah besar di mata Xia Chen. Tiba-tiba, dia berpikir sejenak dan berkata dengan tergesa-gesa ada sesuatu. Setahun yang lalu, aliansi Yan Zhao membocorkan rahasia besar. Mereka memiliki senjata ajaib berkualitas tinggi yang disebut Menara Indah Sembilan Putaran. Banyak kekuatan dari segitiga hitam tertarik di masa lalu, kami ingin memperjuangkan senjata ajaib terbaik ini. Sekarang pasukan gabungan telah lama menyerang aliansi Yan Zhao. Ini harus dianggap sebagai peristiwa besar di segitiga hitam. Oh, bagaimana mungkin bisa mendukung aliansi segitiga hitam untuk waktu yang lama? Biksu muda itu berkata senior, saya tidak tahu. Pemimpin aliansi Yan Zhao, Zuo Jui, menggunakan beberapa metode untuk mengaktifkan sebagian dari kekuatan Menara Indah Sembilan Putaran, menutup seluruh ruang aliansi dan area sekitarnya, meskipun tujuh kekuatan besar segitiga hitam tidak dapat menerobos dalam waktu singkat, namun meskipun demikian, aliansi Yan Zhao hampir mencapai akhir kekuasaannya, dan diperkirakan akan dikalahkan dalam satu waktu, atau dua bulan. Oh, Xia Chen menjawab dengan acuh tak acuh, dan dengan santai mengeluarkan senjata ajaib kelas menengah ini untukmu. Dengan suara mendesing, dia menghilang tanpa jejak. Biksu terkemuka membuka mulutnya lebar-lebar, melihat senjata ajaib tingkat menengah di tangannya, dan matanya menatap lurus. Setelah hanya mengucapkan beberapa patah kata, saya bisa mendapatkan senjata ajaib kelas menengah yang didambakan. Aku tidak sedang bermimpi gumamnya, mereka bilang senior Xia Chen adalah bintang jahat, tapi menurutku dia sama sekali tidak terlihat seperti itu. Xia Chen keluar dari Sekte Anyang, membuka formasi pembunuhan lima elemen, memasukkan batu roh, menarik napas dalam-dalam, dan mengaktifkan formasi teleportasi di Luo Sengpan. Setelah formasi pembunuhan lima elemen dihancurkan oleh badai luar angkasa, itu dibangun kembali oleh Xia Chen menjadi formasi baru dan lebih kuat. Formasi teleportasi tidak berbeda dari sebelumnya, jadi tidak perlu khawatir tidak bisa berteleportasi kembali. Luo Sengpan bersinar dengan hebat, lalu tiba-tiba melintas dan menghilang tanpa jejak di udara. Perasaan linglung menghilang begitu itu datang. Saat berikutnya, Xia Chen muncul di dojo sementara. Setelah lebih dari 10 tahun, Xia Chen kembali lagi. Xia Chen perlahan mengangkat matanya dan melihat ke depan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Setelah bertahun-tahun tidak kembali, dojo sementara Ye Fatian telah mengalami banyak perubahan, cahayanya menjadi lebih lembut dan terang, serta semakin banyak bunga dan dekorasi yang ditata, memberikan kesan indah dan hangat. Xia Chen melihatnya lama sekali, lalu sudut mulutnya bergerak, dan tiba-tiba ada perasaan sedih. Jauh dilubuk hatinya, ada perasaan takut yang samar, seolah dia takut akan sesuatu, dan dia sepertinya sangat merindukan sesuatu, dan jantungnya yang tenang tiba-tiba melonjak. Dia berjalan maju perlahan, berjalan ke pintu gua Sishi, dan dengan lembut membuka pintu gua. Vitalitas langit dan bumi yang sangat melimpah mengalir ke wajah saya, kaya dan harum seperti lebih dari 10 tahun yang lalu, dengan perasaan yang memabukkan. Itu adalah batu spiritual berkualitas tinggi. Batu itu telah melepaskan vitalitasnya selama lebih dari 10 tahun, dan masih sekuat sebelumnya. Ada keheningan di dalam gua. Tidak ada suara sama sekali. Di aula besar, hanya susunan teleportasi kecil yang ada dengan tenang seperti biasanya. Detak jantung Xia Chen tiba-tiba berhenti. Di mana orangnya, ke mana perginya mereka semua, rasa takut di hatinya dengan cepat berubah menjadi kegelisahan. Ekspresi Xia Chen berubah dan dia melangkah menuju setiap kamar batu. Dorong semua pintu batu hingga terbuka. Ruangan batu itu tidak bernoda, dengan segala macam perabotan dan fasilitas. Itu memantulkan kilau samar di bawah cahaya terang, tapi sama sekali tidak bernyawa dan tidak ada satu orang pun. Ledakan, Xia Chen mendorong pintu kamarnya dan Chen Kyusui, tapi di dalamnya masih kosong. Kecuali tempat tidur batu dan meja rias, perabotan sederhana, dan beberapa aksesoris favorit Chen Kyusui, tidak ada yang lain. Xia Chen perlahan masuk dan duduk di ranjang batu, hidungnya samar-samar dipenuhi aroma unik dari istri tercintanya yang telah pergi selama bertahun-tahun. Baunya sedih dan hangat di saat bersamaan. Dia tinggal lama sekali, dan kemudian dia menyadari bahwa sepertinya ada lebih banyak benda di tempat tidur dibandingkan 10 tahun yang lalu. Selain hiasan kecil, ada juga patung. Patung itu memperlihatkan seorang pria dan wanita muda berpelukan dan berciuman. Wajah mereka dapat dibedakan dengan jelas. Laki-laki itu adalah dia dan perempuan itu adalah Chen Kyusui. Kedua wajah mereka dipenuhi dengan senyum bahagia dan manis. Xia Chen mengulurkan tangan dan menurunkan patung itu, meletakkannya di tangannya dan melihatnya. Pengerjaan patungnya tidak terlalu indah, dan Chen Kyusui belum pernah belajar mengukir, namun terlihat bahwa setiap ukirannya penuh dengan kasih sayang dan cintanya yang dalam. Khususnya, ekspresi senyumannya terukir dengan jelas, dan pesonanya tidak buruk sama sekali. Tidak ada cinta di antara telinga dan pelipis, dan tidak ada perasaan yang tak terlupakan. Mustahil untuk mengukir pesona seperti itu. Mata Xia Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi lembab. Di tengah air mata yang kabur, patung Chen Kyusui tampak menjadi hidup dan berbisik lembut di telinganya adik laki-laki. Aku menunggumu. Aku akan menunggumu semua milikku kehidupan. Hati Xia Chen seperti laut, berputar ribuan kali dan bergelombang. Setelah sekian lama, dia dengan hati-hati meletakkan patung itu kembali di samping tempat tidur, berjalan kembali ke ruang tamu, dan menatap susunan teleportasi dengan bingung. Dojo sementara tidak rusak, semuanya begitu indah dan damai. Jelas tidak ada musuh kuat yang menerobos, tapi mereka pergi sendiri. Tapi dunia luar sangat berbahaya, kemana mereka bisa pergi? Pikir Xia Chen. Dia tidak berpikir Su Qian Kun akan begitu ceroboh. Bagaimanapun, meninggalkan Dojo sementara akan menyebabkan kemungkinan ditemukan oleh Zuo Juei. Itu akan terlalu berisiko, kecuali ada alasan yang kuat, seperti mencarinya. Namun pada tahun-tahun sebelum pergi ke Wan Lunhai, dia telah menggunakan metode transmisi berbagai sumber daya untuk secara implisit memberi tahu semua orang bahwa dia baik-baik saja. Agaknya, semua orang tidak akan gegabuh sampai mereka telah berkultivasi ke tingkat yang cukup kuat. Apakah Anda keluar untuk menanyakan kabar saya? Xia Chen berpikir lagi bahwa ini mungkin. Bagaimanapun, aliansi tidak akan mengawasi kerajaan Liang sepanjang hari. Dengan budidaya Su Qian Kun dan yang lainnya, tidak perlu khawatir akan ketahuan selama mereka tidak bertemu dengan biksu sihir tingkat 6 atau 7. Jadi haruskah saya menunggu di sini atau keluar dan mencarinya? Xia Chen ragu-ragu. Saat dia memikirkannya, tiba-tiba, susunan teleportasi mengeluarkan cahaya terang dan mulai bergerak secara tiba-tiba. Xia Chen terkejut dan dengan cepat mundur beberapa langkah, melihat susunan teleportasi dengan heran. Sosok sempurna dan ramping muncul di susunan teleportasi. Setelah cahaya menghilang, wajah halus dengan keindahan dan cahaya yang sangat indah terungkap. Dibandingkan dengan lebih dari 10 tahun yang lalu, kecantikannya tidak berkurang sama sekali dan bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Chen Kius Hui melihat Xia Chen, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian berdiri tak bergerak, matanya tampak membeku, menatap wajah Xia Chen. Hati Xia Chen tiba-tiba menyusut, lalu membesar lagi, dan seterusnya. Waktu yang lama, kakak senior, aku kembali. Kata Xia Chen lembut. Kalimat ini sangat familiar, sepertinya sudah diucapkannya beberapa kali, namun setiap kali memiliki rasa dan pola pikir yang berbeda. Berhenti bicara kata Chen Kius Hui. Apa? Xia Chen terkejut. Chen Kius Hui tidak berbicara, dia berjalan menuruni susunan teleportasi selangkah demi selangkah dan berjalan langsung ke Xia Chen. Matanya masih tertuju pada wajah Xia Chen, tidak pernah pergi. Sepertinya Xia Chen akan menghilang dari wajahnya dalam sekejap mata. Aku takut jika kamu berbicara, kamu akan meninggalkanku lagi. Aku benar-benar takut, sangat takut. Katanya, matanya yang indah berbinar. Bisakah kamu berhenti menghilang? Anggap saja aku memohon padamu. Dia mengangkat wajah kecilnya, matanya redup dan berkaca-kaca. Aku tidak bisa hidup tanpamu, katanya, dan air matanya akhirnya berjadewa seperti mutiara yang bertebaran. Xia Chen memeluknya erat-erat, merasa seolah ada sesuatu yang ditusuk keras di hatinya, dengan rasa sakit yang tak terkendali. Kakak senior, aku tidak akan menghilang tanpa alasan lagi. Aku janji, aku janji. Chen Kyushui meraih punggungnya erat-erat, telapak tangannya yang tajam menusuk jauh ke dalam kulit Xia Chen. Dia memegangnya begitu erat sehingga dia takut ketika dia melepaskannya, pemandangan di matanya akan hilang. Xia Chen mengangkatnya dan mencium bibirnya dengan lembut sayang, ayo pulang. Xia Chen berjalan langsung kembali ke kamar mereka. Meskipun tidak ada seorang pun di sana, Xia Chen menutup pintu batu dan memasang larangan, meninggalkan dunia yang hanya milik mereka berdua. Seperti malam lebih dari sepuluh tahun yang lalu, para pemuda dan pemudi yang sudah lama tidak bertemu saling bertanya, terengah-engah, merinti, nafsu dan kerinduan menyeruak. Setelah sekian lama, kedua orang yang berpelukan itu berbaring di tempat tidur dan perlahan menjadi tenang. Baru kemudian Xia Chen melihat keadaan sebenarnya Chen Kyushui, dan dia terkejut kekuatan magis tingkat ketujuh. Kapan Anda menerobos ke kekuatan magis tingkat ketujuh? Ketika dia pergi, Chen Kyushui berada pada kekuatan supernatural tingkat ketiga, lebih buruk dari Chen Mengsu. Setelah kembali lebih dari sepuluh tahun yang lalu, Chen Kyushui sudah berada pada kekuatan supernatural tingkat ketujuh. Tangan Giyok seputih salju Chen Kyushui dengan lembut menyentuh dadanya yang kuat dan terbuka, dan berkata sambil tersenyum mengapa saya tidak bisa menembus kekuatan supernatural tingkat ketujuh. Apakah kualifikasi saya seburuk itu? Apakah Anda tidak percaya pada kemampuan Anda, istri? Bukannya aku tidak percaya diri Xia Chen masih merasa sulit dipercaya, tetapi jika kamu hanya berlatih keras di dojo sementara di balik pintu tertutup, mustahil mencapai kecepatan terobosan secepat itu, kecuali kamu punya peluang besar. Chen Mengsu bertemu dengannya ketika dia berada di puncak kekuatan supernatural tingkat ketiga dan diperkosong dengan hati-hati olehnya selama lebih dari sepuluh tahun. Setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya sebagai fondasi, dia berhasil menembus kekuatan magis tingkat ketujuh. Ini sudah merupakan kecepatan yang langka. Namun sekarang kecepatan kultifasi Chen Kyu Sui tidak lebih lambat dari Chen Mengsu, melainkan lebih cepat. Bukankah kamu menggunakan susunan teleportasi untuk mengirim kembali banyak sumber daya berharga, seperti sum-sum Yuan Shi, ramuan emas, dan begitu banyak Yuan Shen murni dari kekuatan magis tingkat ke-6 dan ke-7. Menggunakan benda-benda ini, akan sulit untuk tidak menerobos saluran air Chen Kyu. Ini berbeda. Xia Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, sumber daya ini pasti memungkinkan Anda memperoleh warisan pada tingkat yang sangat tinggi, tetapi apa yang Anda warisi selalu hanyalah warisan. Tanpa latihan dan pengalaman Anda sendiri, Anda tidak dapat berubah, warisan itu menjadi milikmu. Itu akan terjadi dengan cepat. Bagaimana kamu tahu kami tidak punya pengalaman? Dasar maniak sombong. Chen Kyu Sui meninju perut bagian bawahnya dengan tangan merah muda dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu lupa dari mana aku kembali? Maksudmu Dojo asli senior Ye Fatian. Xia Chen tiba-tiba teringat dan ekspresinya berubah. Itu tempat yang berbahaya. Beraninya kamu masuk. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Bukankah tidak ada yang salah? Chen Kyu Sui tahu bahwa dia peduli padanya, dan tergerak hatinya. Dia duduk dan memeluk pinggangnya, dan dengan lembut mengusap punggung Xia Chen dengan payudaranya yang bangga. Apa pendapatmu tentang Dojo senior Ye? Terlalu berbahaya? Apalagi jika kami tidak mencobanya. Jika kami tidak mengambil risiko dan kami menunggu Anda melakukan segalanya, lalu apa gunanya kami menjadi biksu? Xia Chen tidak bisa berkata apa-apa. Tapi coba pikirkan, itu memang benar. Di mana Qian Kun dan yang lainnya? Mengapa mereka tidak kembali bersamamu? Mereka masih berlatih di Dojo asli senior Ye. Chen Kyu Sui berkata, Dojo asli senior Ye sangat besar, seperti dunia lain. Kami menghabiskan lima tahun dan hanya membuka lantai pertama, dan kami merasa sangat mengejutkan. Ada berbagai ilusi, formasi di tingkat pertama yang tidak berbeda dari yang asli. Anda dapat memilih uji coba yang sesuai. Ini adalah alasan penting mengapa kami berlatih begitu cepat. Tapi kuncinya adalah sumber daya yang Anda kirimkan. Tidak ada batu yuan sum-sum dan warisan ingatan dari jiwa-jiwa itu dan biksu sihir tingkat ketujuh. Kita tidak dapat mencapai situasi saat ini. Xia Chen menjadi penasaran. Uji coba ilusi Ye fatian jelas mirip dengan pelatihan terbatas yang dia lakukan ketika dia melatih Chen Mengsu. Dalam hal ini, dia memikirkan hal yang sama dengan senior legendaris dan ajaib ini. Tingkat kultivasi apa yang telah mereka capai sekarang? Hanya Qian Kun dan aku yang berada di tingkat kesaktian ketujuh. Sebagian besar yang lain berada di tingkat keenam. Xiaoliang dan Kong Chen adalah yang terlemah, hanya di tingkat kelima. Namun, Xiaoliang hanya berlatih dalam waktu singkat. Bakatnya sebenarnya sangat bagus. Selama kita memberinya lebih banyak dalam beberapa tahun, tidak akan menjadi masalah untuk melampaui saudara perempuannya Qinglian, kata Chen Kyushui. Xia Chen tidak bisa berkata-kata. Dia tidak kembali selama lebih dari 10 tahun. Dia masih memikirkan bagaimana meningkatkan kultivasi semua orang, tetapi dia tidak bisa memikirkan gunanya. Sekarang kekuatan tempur sekte Zheng Xuan cukup untuk bersaing dengan seluruh aliansi, dan mereka dapat menempati peringkat 30 teratas di segitiga hitam. Beberapa orang kepercayaanmu berlatih sangat keras. Chen Kyushui meliriknya dan berkata, Meskipun mereka tidak pernah mengatakannya, saya dapat melihat bahwa mereka semua sangat merindukanmu. Saya kira mereka akan bahagia ketika mengetahui kamu kembali. Menakjubkan. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan nafas. Xia Chen tersenyum malu-malu, tidak berani menjawab pertanyaan itu, tetapi dia merasa sedikit gatal di hatinya. Tampaknya agak menipu diri sendiri untuk mengatakan bahwa dia tidak menginginkan persona unik Su Yun Suan, ketenangan dan kelembutan Biking Lian, dan kelembutan keeksentrikan Ling Fei Fei. Kemudian, dia memikirkan Su Rongrong dan Chen Mengzu lagi. Setidaknya Chen Mengzu baru saja pergi dan dia tidak terlalu merindukan mereka, tetapi wajah cantik Su Rongrong terlihat jelas di benaknya. Tiba-tiba, wajah menawan lainnya terlintas di benakku, tapi itu adalah Su Fei Yan. Xia Chen sedikit linglung. Dia dan Su Fei Yan pada dasarnya tidak ada hubungannya satu sama lain. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan bertarung sampai mati. Sungguh tidak bisa dijelaskan bahwa masih ada bayangan dirinya di dalam hatinya. Saya tidak bisa mengendalikan Anda tentang hal-hal ini, dan saya tidak ingin mempedulikannya lagi. Bagaimanapun, saya adalah seorang biksu, bukan wanita yang cemburu sepanjang hari. Chen Mengzu memeluknya erat lagi dan berkata pelan-pelan, lagi pula, aku merasa lelah hanya dengan memikirkannya. Selama kamu, baguslah kalau itu masih milikku. Xia Chen merasa sedih, berbalik, menundukkan kepalanya dan mencicipi bibir manisnya dengan sembarangan, berpikir, apakah kamu menyetujui kecuranganku. Tapi dia memang curang, itu tidak terbantahkan. Ria, beberapa jam kemudian, Xia Chen dan Chen Kyushui tiba di dojo asli Ye Fatian melalui susunan teleportasi kecil. Chen Kyushui benar, dojo yang sebenarnya memang sangat besar. begitu besar sehingga ketika dia melihatnya untuk pertama kali, Xia Chen mengira dia kembali ke laut 10 ribu roda. Lokasi mereka berada adalah sebuah pulau, mungkin lebarnya ratusan mil, dikelilingi lautan tak berujung. Hanya saja permukaan laut di sini jauh lebih murni dibandingkan Laut Wan Lun, dan ombaknya jauh lebih kecil. Pemandangannya sangat menawan, berbeda dengan cuaca di Laut Wan Lun yang bisa berubah sewaktu-waktu dan menjadi menakutkan saat dilihat. Ada sebuah istana tinggi yang berdiri di tengah pulau, dan di dalamnya terdapat susunan teleportasi tempat keduanya datang. Xia Chen dengan hati-hati memeriksa laut dengan pikiran spiritualnya. Dengan budidayanya, dia sudah bisa melihat esensi dari ruang ini. Jelas sekali, ini adalah ruang unik yang dibentuk oleh formasi terlarang, bukan dunia nyata seperti Wan Lun Hai. Ruang terbatas ini pada dasarnya sama dengan ruang terbatas saat ia mengikuti seleksi Liga Putaran Kedua. Tentu saja selisih keduanya tidak bisa dihitung secara rasional. Bahkan dengan kekuatan Xia Chen saat ini, dia tidak yakin akan menembus ruang terbatas yang begitu besar. Ini sudah di luar batas kemampuan manusia, dan Xia Chen diam-diam merasa takut. Jika Dojo di tingkat pertama begitu besar, lalu seberapa kuatkah Dojo tingkat kedua dan ketiga? Apakah Senior Ye Fatian adalah orang sakti yang telah melampaui alam kesaktian? Jika dia masih ada, di mana dia? Xia Chen berpikir dalam-dalam. Pada saat ini, Chen Kyusui telah mengirimkan pikiran spiritualnya untuk memanggil semua orang kembali. Sesaat kemudian, puluhan sinar cahaya terbang dari langit. Sosok pertama adalah Su Qian Kun, Nenek Moyang Zeng Suan. Sebelum jatuh, suara kejutan terdengar dari udara Xia Chen, kamu akhirnya kembali, kami telah menunggu begitu lama. Qian Kun, Xia Chen menyapanya dengan senyuman, dan memeluk pemuda yang cerdas dan cakep itu. Yang lain juga turun satu demi satu dan memeluknya satu demi satu dengan campuran kejutan. Su Yun Suan dan Bi King Lian tertawa dengan air mata berlinang. Ketika mereka memeluknya, mereka memegangnya erat-erat, melepaskan sepenuhnya sikap menahan diri mereka. Ling Fei Fei kehilangan senyumnya yang tidak berperasaan untuk pertama kalinya dan menggigit bibirnya dengan air mata berlinang, seperti Chen Meng Su. Fang Kiyu, Chen Lai, dan Sun Li menerkamnya, menekannya dengan keras ke pantai, dan membuat keributan. Mereka berempat sudah bertahun-tahun tidak bertemu, namun tak perlu dikatakan lagi, mereka tetaplah saudara yang berbagi hidup dan mati. Tentu saja, Xiao Liang pada akhirnya sangat diperlukan. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan Xiao Liang telah berubah dari seorang anak kecil menjadi seorang pemuda yang tinggi dan tampan, bahkan setengah kepala lebih tinggi dari Xia Chen, dan menjadi jauh lebih dewasa. Hanya senyuman yang sedikit malu-malu dan satu-satunya saudara lelaki yang tidak berubah, Xia Chen, yang membuat Xia Chen samar-samar melihat bayangan masa lalu. Xia Chen dipenuhi dengan emosi, dan hanya di Xiao Liang dia bisa melihat beberapa jejak waktu. Yang lain, termasuk dirinya sendiri, tidak berubah sama sekali, tetapi semakin mudah. Namun, setelah memeriksa, Xia Chen menemukan bahwa saudara perempuan Li Kitong dan Li Yatong hilang. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa kedua gadis itu telah kembali ke keluarga Daliang dan menemani ayah mereka Li Dongkui. Sekarang setelah mereka berlatih, mereka semua adalah biksu hebat dengan kekuatan supernatural tingkat 6. Selama mereka berhati-hati, mereka secara alami tidak akan ditemukan oleh aliansi. Ketika Xia Chen kembali, semua orang tidak ingin lagi berlatih, jadi mereka kembali ke dojo sementara bersama. Meski sudah lama kehilangan nafsu makan, para wanita tetap menyiapkan makan malam mewah, dan semua orang bersenang-senang mengobrol sambil makan. Setiap orang di sekte Zheng Xuan memiliki sedikit pengalaman untuk dibicarakan. Mereka hanya berlatih dan berlatih lagi dan lagi. Hanya beberapa tahun menjelajahi dunia rahasia dojo asli Ye Fatian yang masih segar. Dojo asli tingkat pertama tidak dikatakan telah mengalami hidup dan mati, tetapi juga berada dalam krisis di setiap langkahnya. Untungnya, setelah terobosan Su Qian Kun, keterampilan ramalannya telah meningkat pesat, dan dia dapat menghindari bencana dan mengubahnya menjadi bencana. Nasib baik. Hanya dengan begitu setiap orang dapat berdiri teguh dan membuka dunia baru. Sebaliknya, pengalaman Xia Chen kaya dan penuh warna, yang mengejutkan semua orang. Namun, ketika mereka mendengar tentang Su Rongrong dan Chen Mengzu, semua orang tidak bisa menahan tawa, hanya Chen Kyusui dan gadis-gadis lain yang tampak kesal, berpikir bahwa pria ini tidak jujur. Ketika dia keluar dan bermain-main dengan wanita dihukum. Setelah Xia Chen selesai berbicara, beberapa jam telah berlalu. Namun, semua orang adalah ahli kekuatan magis dan tidak merasa lelah sama sekali. Su Qian Kun bertanya Xia Chen, apakah Anda punya rencana? Kami awalnya berencana untuk berlatih lebih lama, dan kemudian kami akan keluar mencari Anda sebagai kelompok. Dengan kekuatan kami saat ini, kami tidak perlu lagi takut pada aliansi, tapi karena kamu kembali, semuanya akan terjadi secara alami. Kamulah yang utama. Semua orang tidak berkata apa-apa, hanya melihat ke arah Xia Chen. Ketika Xia Chen pergi, meskipun Su Qian Kun adalah penanggung jawabnya, sebagian besar masalah telah didiskusikan dan akhirnya diputuskan. Tetapi setelah Xia Chen kembali, semua orang memiliki jiwa. Tidak perlu membicarakan apapun lagi dan mereka hanya mendengarkannya. Xia Chen tersenyum dan berkata perlahan saya punya ide, Qian Kun, apakah Anda tertarik menjadi pemimpin aliansi? Su Qian Kun terkejut ini saya benar-benar belum memikirkannya, tetapi meskipun saya yang disalahkan, Anda lah yang bertanggung jawab. Xia Chen menggelengkan kepalanya saya tidak tertarik menjadi pemimpin aliansi, saya juga tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. Anda adalah kandidat yang paling cocok. Adapun Zhuou Juei dan Zhang Xianfeng, mereka harus puas setelahnya hidup bertahun-tahun lagi. Tapi Xia Chen, bahkan jika kamu menghabisi Zhuou Juei dan Zhang Xianfeng, kamu mungkin tidak dapat meyakinkan publik. Dia telah beroperasi di aliansi selama bertahun-tahun, dan dia harus memiliki sekelompok teman setia. Yang lain akan mengikuti trennya. Mungkin aliansi akan berantakan, kata Su Qian Kun ragu-ragu. Tidak masalah. Xia Chen berkata, kebetulan ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Sedangkan untuk meyakinkan Biksu lain, bukankah itu kekuatanmu? Dia menceritakan berita tentang banyak kekuatan di segitiga hitam yang mengepung aliansi Yan Zhao, dan mata semua orang berbinar. Ini memang kesempatan bagus untuk merebut kekuasaan, memamerkan kekuatan mereka, dan pada saat yang sama membiarkan Zhuou Juei memisahkani kuburnya sendiri. Su Qian Kun berpikir sejenak, mengangguk. Ambisinya selalu tinggi, terutama karena tingkat kultifasinya meningkat. Dia sudah lama tidak sabar untuk tinggal di dojo sementara, dan pilihan pemimpin aliansi Xia Chen berbicara dalam hatinya. Faktanya, semua orang hampir tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Hanya kombinasi antara kultifasi dan pengalaman yang dapat membuat karir panjang seorang Biksu tidak terlalu membosankan. Selalu berkultifasi dan tinggal di tempat yang sama akan terasa membosankan betapapun indahnya. Alasan mengapa semua orang memutuskan untuk mengambil risiko menjelajahi dojo asli Ye Fatian. Setengah dari alasannya adalah karena itu membosankan. Aku akan mendapatkan kembali menara indah sembilan putaran. Saat kita semua menetap di sini, aku akan pergi ke dinasti Tang. Semua orang terkejut. Apakah kamu akan pergi lagi? Chen Kyus Hui, Su Yun Xuan dan Biking Lian berkata serempak. Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Xia Chen berkata, saya akan tinggal lebih lama kali ini, tetapi alam kultifasi kita mendekati kesempurnaan. Saya harus mendapatkan warisan kekuatan yang lebih tinggi agar kultifasi kita bisa teruslah berkembang. Untuk maju, jika kita tetap berpegang pada cara kita sendiri, maka ratusan tahun kemudian, kita masih akan menjadi cawan loes, dan latihan bertahun-tahun ini akan sia-sia. Semua orang diam, Xia Chen benar. Meskipun mereka sudah menjadi Biksu tingkat tinggi, kehidupan mereka masih rapuh di hadapan langit dan waktu. Tanpa keabadian, semua kultifasi akan seperti cermin. Saya menerima beberapa hadiah di Wan Lun Hai. Xia Chen berkata, beberapa di antaranya adalah warisan kekuatan-kekuatan magis tingkat 8. Kakak perempuan senior dan Qian Kun dapat menerima dan memahaminya terlebih dahulu. Yang lain telah menembus tingkat ke-7 dari kekuatan magis, kekuatan supranatural dan belum terlambat untuk menerimanya. Dengan kekuatan magis tingkat ke-8, semua orang pasti terkejut dan senang. Di masa lalu, kekuatan magis tingkat ke-8 hanyalah legenda yang tidak dapat dicapai oleh semua orang, tetapi sekarang, itu adalah sesuatu yang benar-benar dapat disentuh. Setelah jamuan makan, malam tanpa bintang, Xia Chen mendorong pintu hingga terbuka, dan aroma samar datang. Wanita cantik yang menakjubkan itu berbaring terbuka di ranjang batu, tersenyum penuh kasih padanya. Xia Chen tercengang. Pelipis wanita cantik itu sedikit melengkung, tubuhnya yang seputih salju diregangkan, dan setiap gerakannya mengungkapkan pesona unik dan temperamen yang mempesona. Bukan Chen Kyus Hui, tapi Su Yun Suan. Yun Suan, kamu Xia Chen benar-benar tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum dia selesai berbicara, sepasang lengan seputih salju Su Yun Suan telah melingkari lehernya, dan bibirnya yang penuh gairah menutup mulutnya. Matanya kabur, dan butuh waktu lama baginya untuk melepaskan Xia Chen, bergumam pelan musuhku, aku telah menunggumu selama bertahun-tahun, dan hatiku kosong. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, tahukah kamu? Dia meraih tangan Xia Chen dan menekannya dengan kuat kepayu darahnya yang montok dan bangga. Tangan Xia Chen gemetar tanpa sadar, seolah-olah dia telah menggenggam besi panas. Perasaan halus dan montok di tangannya seolah meledak, mengalir ke dalam hatinya dan seketika membuat darah di sekujur tubuhnya mendidih. Terengah-engah, dia dengan kasar menekan Su Yun Xuan ke dadanya, melepas pakaiannya, merentangkan kedua pahanya yang seputih salju, dan menidurinya. Su Yun Xuan mengerang secara emosional, alisnya yang indah dipenuhi rasa sakit dan kepuasan pada saat yang sama. Tangan kecil putihnya dengan erat menggenggam pinggang Xia Chen. Pintu batu terlarang tiba-tiba terbuka tanpa suara, dan dua sosok ramping masuk, yaitu Biking Lian dan Ling Fei Fei. Melihat foto kamar kerja yang gila dan menawan, kedua wanita itu tidak bisa tidak terlihat seperti apel yang terlalu matang, dan jantung mereka berdebar kencang. Hanya dengan berpegangan tangan dan saling menyemangati barulah mereka berani mendekat satu sama lain-lainnya. Mendekatlah. Xia Chen dengan panik bergerak masuk dan keluar dari tubuh Su Yun Xuan, seolah-olah dia tidak merasakan kedua wanita itu mendekat, tetapi dia sudah merentangkan tangannya, satu di setiap sisi, dan tiba-tiba memegang kedua wanita itu di pelukannya. Kedua wanita itu berteriak kaget, dan sebelum mereka sempat bereaksi, mereka berdua ditekan olehnya. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi romantis dan gila. Di ruangan batu lain, Chen Kyu Sui sedang duduk di lantai, ekspresinya damai dan tenang. Adik laki-laki, jika kamu menyukainya, aku pasti akan membiarkanmu menyukainya, ucapnya lembut sambil memejamkan mata dan merasa hampa. Tidak ada kata-kata untuk malam itu, dan pada hari kedua, semua orang berangkat dari dojo sementara dan langsung menuju aliansi Yan Zhao. Jarak puluhan ribu mil hanyalah santapan bagi semua orang. Ketika mereka tiba di ruang aliansi, yang dilihat semua orang bukanlah hutan belantara yang tak berujung, tapi cahaya yang sangat menyala-nyala. Tampaknya seluruh area ribuan mil telah berubah menjadi dunia cahaya dan api. Biksu segitiga hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang di luar cahaya, memenuhi seluruh langit dengan kegelapan. Jauh di langit, tidak kurang dari ratusan formasi terbatas berukuran puluhan kaki memancarkan cahaya hijau terang, menyerang tanpa henti dan membenamkan diri ke dalam cahaya. Udara dalam jarak puluhan ribu mil dipenuhi dengan suhu tinggi, dan banyak tempat bahkan terbakar dengan api yang keluar dari udara tipis. Bahkan biksu sihir tingkat pertama tidak dapat bertahan hidup dalam lingkungan seperti itu. Pemandangan itu seperti akhir dunia. Pemaksaan tertinggi memenuhi seluruh medan perang, seperti seorang kaisar yang meraung marah. Itu adalah Menara Indah Sembilan Putaran dari senjata ajaib terbaik. Dengan kekuatan hanya satu senjata ajaib, ia dapat mengunci ruang ribuan mil dan memblokir serangan semua biksu teratas di segitiga hitam. Senjata ajaib yang sangat kuat. Sukian Kun dan yang lainnya juga merasakan keagungan Menara Indah Sembilan Putaran dan terkejut. Hentikan semuanya, teriak Xia Chen. Suaranya tidak nyaring, tapi seperti keagungan Menara Indah Sembilan Putaran, suaranya menyebar ke seluruh medan perang dalam sekejap. Seluruh medan perang terhenti dalam sekejap. Mencari kematian, dua biksu sihir tingkat tujuh sedang mengendalikan formasi terlarang. Mereka sangat cemburu sehingga mereka bahkan tidak melihat siapa yang membuat suara, jadi mereka membalikkan formasi terlarang. Kamu memang mencari kematian, Xia Chen berkata dengan ringan, dan menunjuk seperti pedang, menyapu kedua biksu itu dari kejauhan. Tepi tajam yang membelah langit melesat seketika, seperti sabit kematian yang menakutkan. Pertama-tama, ia memotong serangan lawan menjadi awan asap, dan kemudian menembus langsung ke langit, mencekik dua biksu sihir tingkat tujuh menjadi beberapa bagian, dan bahkan jiwa tidak bisa melarikan diri. Ujung tajamnya akhirnya menghantam dua formasi terlarang, dan dalam sekejap, dua formasi kuat itu menghilang seperti kembang api. Dengan satu pukulan, dia langsung menghabisi dua kekuatan magis tingkat ketujuh dan dua formasi larangan yang kuat. Seluruh medan perang terdiam sesaat. Semua orang berhenti menyerang dan memandang Xia Chen dengan kaget. Bahkan tekanan menara indah sembilan putaran sedikit lebih kecil. Xia Chen, banyak suara panik berteriak pada saat bersamaan. Mereka akhirnya mengenali bintang jahat yang menghabisi segitiga hitam lebih dari sepuluh tahun lalu. Semua orang dipenuhi hantu dan tidak tahu mengapa Xia Chen muncul di sini. Keluar dari sini. Jika kamu tinggal di sini lebih lama lagi, kamu akan dibasmi tanpa ampun. Beberapa biksu sihir tingkat tujuh teratas memiliki wajah pucat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menyapa dan berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan menembak ke arah segitiga hitam. Cuma bercanda, jika mereka pergi, paling-paling mereka tidak akan mampu bersaing untuk menara indah sembilan putaran, yang akan membuat marah bintang jahat, tetapi mereka juga akan kehilangan nyawa. Para beku lainnya tinggal sejenak dan kemudian buru-buru melarikan diri satu per satu. Dalam sekejap mata, langit yang tadinya masih dipenuhi api menjadi kosong sama sekali. Jika bukan karena ratusan formasi terlarang yang masih bersinar dengan lampu hijau, mustahil membayangkan pemandangan seperti hari kiamat barusan. Zuo Juei, aku tahu kamu ada di dalam, kamu tidak bisa melarikan diri, kata Xia Chen dengan tenang menghadap keagungan tertinggi menara indah sembilan putaran. Tidak ada suara yang keluar dari dunia cahaya dan api, tetapi kekuatan senjata ajaib berkualitas tinggi tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi air terjun seperti pohon api dan bunga perak, berguling ke arah Xia Chen dan lainnya. Sukian Kun dan yang lainnya merasakan tubuh mereka mandek, seolah-olah ada gunung berat yang menekan bahu mereka. Bahkan sangat sulit untuk bergerak, dan ekspresi mereka sangat berubah. Xia Chen menggelengkan kepalanya, mengulurkan telapak tangannya, dan tanda berbentuk api tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Itulah tanda api suci pemimpin generasi ke-13. Setelah menembus kekuatan magis tingkat ke-7, Xia Chen sepenuhnya menguasai jejak ini. Api suci memiliki roh dan melemparkan li bautau. Tanda api muncul, dan sesuatu langsung terasa. Tekanan seperti gunung tiba-tiba menghilang, dan cahaya serta api yang memenuhi langit menyusut tajam, berubah menjadi ketiadaan dalam beberapa tarikan nafas. Kemudian terdengar suara mendengung, dan cahaya berwarna yang sangat cemerlang memancar, berubah menjadi pagoda megah yang berdiri tegak di langit. Pagoda ini memancarkan kekuatan tiada akhir, seperti pilar surga, menopang seluruh dunia. Mata Xia Chen dalam, dan dia perlahan mengulurkan menuju pagoda indah sembilan putaran. Tanda api suci keluar dari telapak tangannya dan bergegas menuju pagoda. Menara indah sembilan putaran menyala, dan akhirnya diintegrasikan ke dalam badan menara dengan tanda api suci. Kemudian dengan cepat menyusut menjadi menara kecil halus setinggi beberapa inci, jatuh ke tangan Xia Chen, berkedip sejenak, dan menghilang. Xia Chen melihat telapak tangannya dan segera merasakan bahwa darah hatinya terhubung erat dengan menara sembilan belokan yang indah, dan rasanya seperti sebuah lengan menggerakkan jari-jarinya. Menara indah sembilan putaran tampaknya telah menjadi bagian dari tubuhnya. Segala jenis kekuatan magis terlihat jelas dan cemerlang dalam kesadarannya, dan dia dapat melihatnya sekilas. Dia benar-benar dan sepenuhnya mengendalikan senjata ajaib berkualitas tinggi ini. Terima kasih, pemimpin aliansi generasi ke-13. Xia Chen berkata dengan emosi di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa tanpa bantuan pemimpin aliansi generasi ke-13, hampir mustahil baginya untuk membuat menara indah sembilan putaran mengenali tuannya. Mungkin hanya mereka yang memiliki kekuatan magis tingkat sembilan atau sepuluh yang bisa benar-benar mengendalikannya senjata ajaib terbaik. Ledakan, dia meninju, dan lubang besar langsung terkoyak di angkasa, memperlihatkan ruang aliansi seperti dunia lain di dalamnya. Ini bukan portal ke ruang aliansi, tetapi dengan budidaya Xia Chen, tidak perlu menggunakan batasan untuk membuka portal. Ukulan biasa dapat dengan mudah menghancurkan ruang aliansi. Semua orang mengikutinya dan berjalan perlahan. Ini adalah pertama kalinya mereka memasuki ruang markas aliansi, dan mau tak mau mereka menjadi sangat penasaran. Formasi aliansi berdengung dan melancarkan serangan balik terhadap para penyabot, tetapi Xia Chen hanya meninju dengan santai atau hanya menghentakkan kakinya, dan formasi aliansi yang kuat runtuh satu demi satu di tengah gemuruh. Baru pada saat itulah semua orang menyadari betapa kuatnya Xia Chen sekarang, dan mereka memandangnya seolah-olah sedang melihat dewa. Berjalan lebih jauh ke dalam aliansi, saat formasi runtuh, raungan perlahan menghilang, dan setelah asap berlalu, sosok para penggarap aliansi Yan Zhao terungkap. Biksu paruh baya terkemuka, wajah agung itu tidak lain adalah Zuo Juei. Namun saat ini, wajah pemimpin aliansi yang agung ini tidak lagi menunjukkan keagungan, melainkan dipenuhi dengan ketakutan. Ekspresi wajah yang lain tidak jauh lebih baik daripada ekspresi pemimpin aliansi. Mereka semua memandang Xia Chen dan yang lainnya yang berjalan perlahan ke arah mereka dengan kaget. Apa yang baru saja terjadi bagaikan mimpi bagi mereka? Para biksu kuat dari segitiga hitam yang telah menyerang selama beberapa bulan semuanya berpencar karena panik ketika Xia Chen berguling. Menara indah sembilan putaran yang kuat ditangkap oleh Xia Chen dengan menjentikkan jarinya. Ruang aliansi dan pembentukan aliansi bahkan lebih rentan terhadap tinjunya. Kapan pemuda ini menjadi begitu kuat? Xia Chen berhenti, menatap semua orang, dan menemukan bahwa banyak dari mereka bukan dari aliansi, tetapi biksu dari dali wuling dan sekte Tianlan. Namun, Tian Ning Chong, Su Rongrong, Su Zhen Tian dan orang lain yang dia kenal tidak termasuk di antara mereka. Ini adalah masalah internal aliansi Yan Zhao. Saya juga meminta semua rekan dari sekte Tianlan dan wuling untuk mundur. Xia Chen berkata perlahan, Atas nama saya, Xia Chen, saya ingin menyapa guru Su, Tuan Tian dan Tuan Su. Di masa depan, saya akan mengunjungi mereka secara langsung. Para biksu dari sekte Tianlan dan dali wuling sudah lama merasa tidak nyaman melihat kekuatannya yang luar biasa. Mendengar ini, saya merasa sangat gembira. Setelah menjelaskan beberapa patah kata tentang situasinya, dia bergegas pergi. Zuo Juei dan yang lainnya memandang dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Apakah mereka menunggu likuidasi internal? Zuo Juei, semua orang yang harus pergi telah pergi. Apakah ini waktunya untuk melunasi rekening kita? Kamu telah mengejarku selama bertahun-tahun. Pernahkah kamu berpikir bahwa hari ini akan terjadi? Ketika orang-orang dari dua sekte pergi, Xia Chen menundukkan kepalanya. Kelopak mata berkata dengan tenang. Otot-otot di wajah Zuo Juei bergerak-gerak. Setelah sekian lama, dia berkata aku sangat menyesal. Jika aku menghabisimu dengan satu telapak tangan, apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa lolos dari kematian sepertimu. Xia Chen sedikit tersenyum tidak ada jika. Bahkan jika kamu melakukannya lagi, kamu akan membuat pilihan yang sama. Karena kamu terlalu rakus, kamu ditakdirkan untuk mati di sini. Wajah Zuo Juei berubah dan dia berkata dengan tegas kamu ingin menghabisiku. Aku adalah pemimpin aliansi Yan Zhao. Kamu adalah biksu dari aliansi. Jika kamu menghabisiku, kamu akan mengkhianati kesetiaanmu dan mengkhianati aliansi. Tidak seseorang akan setuju. Kehormatan aliansi tidak dapat ditaklukkan dengan kekerasan. Bahkan jika kami berdarah, kami tidak akan menyerah pada kekuatan Anda. Bukan begitu. Dia berbalik dan berteriak kepada semua orang. Namun mata para penggarap di aliansi itu mengelak, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Hanya bercanda, Xia Chen mengincar Zuo Juei. Bukan mereka. Haruskah dia mendedikasikan hidupnya untuk pemimpin aliansi yang begitu dingin dan serakah. Bahkan para loyalis keras Zuo Juei pun tutup mulut. Kesetiaan bukan berarti dia pasti akan mati. Terlebih lagi, siapapun yang setia tidak setia. Jadi buat apa gantung diri di pohon. Dengan pemikiran ini, semua orang tanpa sadar menyingkir, meninggalkan Zuo Juei sendirian di tempat. Zuo Juei gemetar dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia tiba-tiba mengerti di dalam hatinya apa artinya dihianati dan dipisahkan dari kerabat. Xia Chen memandangnya dan berkata perlahan Zuo Juei, Apakah kamu ingat bahwa aku menanyakan pertanyaan kepadamu ketika aku menerima perintah api suci? Jejak kepanikan melintas di mata Zuo Juei. Tentu saja dia ingat apa yang ditanyakan Xia Chen saat itu, dan dia juga ingat bagaimana dia menjawabnya. Xia Chen berkata saya bertanya kepada Anda pada saat itu, Jika suatu hari, seorang pria kuat yang tak tertahankan meminta Anda basmi diri demi aliansi, apa yang akan Anda lakukan? Anda mengatakan bahwa Anda bersedia memberikan hidup Anda untuk aliansi. Dia tersenyum pemimpin Zuo, Sekarang saya adalah orang kuat yang tak tertahankan. Mohon penuhi janji Anda demi aliansi. Mata semua orang tidak bisa tidak fokus pada Zuo Juei, dengan rasa kasihan yang mendalam di mata mereka. Sangat menyedihkan bahwa pemimpin aliansi, yang lebih unggul dari satu orang dan lebih dari sepuluh ribu orang, bisa dipaksa untuk basmi diri. Seluruh tubuh Zuo Juei terguncang, dan dia berteriak dengan putus asa Xia Chen, Kamu ingin memaksaku untuk basmi diri, tetapi kamu tidak bisa. Bahkan jika aku meledakkan diriku dan menyeret semua orang sampai mati, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa maumu. Ekspresi semua orang berubah. Penghancuran diri dari kekuatan magis tingkat ketujuh sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar ruang aliansi. Xia Chen menggelengkan kepalanya simpan saja, Anda seperti putra Anda, Tuan Zuo, Anda tidak memiliki keberanian untuk menghadapi hidup dan mati, jadi mengapa Anda berbicara tentang penghancuran diri? Wajah Zuo Juei tiba-tiba membeku. Selama lebih dari sepuluh tahun, belum ada kabar dari Tuan Muda Zuo. Dia juga meragukan apakah putranya masih ada di dunia. Apakah kamu menghabisi anakku? Dia bertanya dengan wajah galak. Ya, sekarang pertanyaan di benakmu sudah jelas. Ayo berangkat. Xia Chen berkata dengan tenang dan bertepuk tangan. Ledakan, jejak telapak tangan besar itu langsung menghancurkan Zuo Juei menjadi beberapa bagian. Sebelum jiwanya bisa melarikan diri, dia ditangkap di tangan Xia Chen. Ribuan bayangan dan ilusi serta jiwa yang hilang dilepaskan pada saat yang bersamaan. Hampir dalam sekejap, jiwa Zuo Juei benar-benar terperangkap. Ia memang tidak memiliki tekad atau keberanian untuk menghancurkan diri sendiri. Dari awal hingga akhir, hingga ia benar-benar dikalahkan, ia bahkan tidak membakar vitalitasnya. Xia Chen melemparkan jiwa Zuo Juei ke Su Qian Kun rahasia pemimpin aliansi dan segala sesuatu tentang aliansi ada dalam ingatannya. Keluarkan saja. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan jiwa. Su Qian Kun mengangguk dan tanpa ragu-ragu, segera mulai mengekstraksi ingatan Zuo Juei. Xia Chen melihat sekeliling ke arah para penggarap di aliansi dan berkata dengan keras dendam antara saya dan Zuo Juei adalah dendam pribadi. Itu telah diselesaikan sekarang dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Tapi Zuo Juei sudah mati. Aliansi tidak dapat hidup tanpa pemimpinnya selama sehari. Rekan Tau Su Qian Kun adalah mantan leluhur sekte Zeng Suan sekarang berada pada kekuatan magis tingkat ketujuh. Melihat ini, para penggarap di aliansi tidak mengerti apa yang dia maksud, jadi mereka semua mengira kami akan keberatan. Dia mungkin akan berakhir seperti Zuo Jue, jadi dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Terlebih lagi, banyak biksu bahkan menunjukkan kesetiaannya dan mengubah sikapnya dengan sangat cepat. Xia Chen dan Su Qian Kun saling memandang, keduanya merasa lucu dan tidak berdaya. Zuo Juei pantas mendapatkan kesalahannya sendiri karena tidak populer, tetapi merupakan fenomena umum bahwa balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok, dan para penggarap dalam aliansi tidak memiliki prinsip dan integritas di masa depan. Situasi keseluruhan telah diputuskan, aliansi telah berubah total, dan semua orang telah mengikutinya. Menetap langsung di ruang aliansi. Bagaimanapun, meskipun Dojo sementara penuh dengan energi spiritual, namun terlalu kecil dan tidak menarik untuk ditinggali. Xia Chen tidak pernah melihat Zhang Xianfeng, dan diam-diam sedikit terkejut, jadi dia mencari wakil pemimpin untuk bertanya. Baru pada saat itulah saya mengetahui bahwa Penatua Zhang meninggal saat menjalankan tugas dalam pertempuran dengan segitiga hitam, sehingga memberi orang ini keuntungan. Setengah bulan kemudian, Su Qian Kun mencerna dan memahami semua ingatan Zuo Juei, dan jiwanya langsung dimakan olehnya sebagai tonik yang hebat, dan budidayanya langsung mencapai puncak kekuatan supernatural tingkat ketujuh. Setelah dia benar-benar memahami semua rahasia aliansi Yan Zhao, semua orang mulai mempersiapkan upacara penobatan pemimpin aliansi baru. Chen Kiushui menjadi Penatua tertinggi yang baru, dan Su Yun Xuan serta yang lainnya menjadi wakil pemimpin aliansi. Seluruh aliansi sepenuhnya dikendalikan oleh Xia Chen dan keluarganya. Kecuali beberapa orang yang tidak bahagia, kebanyakan orang cukup bahagia. Kenalan lama Xia Chen, Liang Kidong, Kuan Zensing, Feng Lei, Empat Raja Surgawi, dan lainnya sangat senang. Di masa lalu, mereka juga terlibat dalam beberapa hal karena Xia Chen dan sangat tidak senang dengan aliansi tersebut merasa bangga. Upacara penobatan pemimpin aliansi baru tidak hanya mengejutkan aliansi, tetapi Su Dao Dao dan Tian Ning Chong dari Wuling, Su Zen Tian dari Sekte Tianlan, dan leluhur tertinggi lainnya juga datang untuk memberi selamat secara langsung. Aliansi telah berubah, dan tiga sekutu utama juga perlu berkomunikasi lagi. Penting untuk memahami sikap dan pemikiran pemimpin aliansi yang baru. Untuk sementara waktu, upacara penobatan menjadi acara akbar. Selama berhari-hari, banyak tamu yang minum dan mengobrol. Ada para biksu yang berlomba-lomba di tempat untuk menambah kemeriahan upacara tersebut, menarik sejumlah besar biksu untuk mempelajari kitab suci. Xia Chen tidak muncul dalam upacara tersebut. Dia merasa paling tidak nyaman dengan adegan seperti ini. Terlebih lagi, ketika dia muncul, dia pasti akan menjadi fokus penonton, yang pasti akan mencuri perhatian dari Su Qian Kun, Chen Kyus Hui, dan lainnya. Saat ini, dia sedang duduk di depan seorang gadis secera air musim gugur. Gadis ini memiliki kecantikan yang menakjubkan, dengan sedikit arogansi dan sedikit rasa dingin di wajahnya yang tidak dicat. Dia tidak menghadiri upacara akbar, tetapi tetap tinggal di Sekte Tianlan. Keduanya duduk terdiam. Setelah sekian lama, Xia Chen berkata dengan sedikit kebingungan saya juga menyiapkan hadiah untuk Anda dengan warisan kekuatan magis tingkat 8, tetapi tampaknya itu tidak lagi diperlukan sekarang. Dia telah melihat bahwa Su Fiyan sekarang berada di puncak kekuatan magis tingkat ke-7, dan bisa berada di ambang terobosan kapan saja, yang berarti bahwa dia telah memperoleh warisan kekuatan magis tingkat ke-8. Ini pasti ada hubungannya dengan kebangkitan garis keturunan misteriusnya. Mungkinkah Su Fiyan juga merupakan keturunan binatang peri seperti empat binatang suci? Hanya saja empat binatang suci jelas adalah binatang, tapi dia adalah manusia Xia Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Tampaknya membaca pikirannya, Su Fiyan berkata perlahan kamu benar, saya adalah keturunan burung dewa Phoenix. Bagian dari ingatan ini telah terbangun, tetapi dalam kehidupan ini saya adalah manusia, bukan tubuh burung Phoenix. Xia Chen terkejut, dia seharusnya memikirkan Phoenix, burung abadi yang legendaris. Dia berpikir sejenak dan bertanya bisakah kamu membangunkan ingatan di atas kekuatan supernatural? Tidak, Su Fiyan menggelengkan kepalanya, saya tidak berani bangun. Ingatan saya hanya pulih kewarisan kekuatan-kekuatan supernatural tingkat 9, dan saya merasakan krisis yang besar. Jika saya terus bangun naik, bencana besar akan terjadi. Xia Chen bingung, ini bukan pertama kalinya Su Fiyan mengatakan ini bencana macam apa, saya tidak mengerti. Saya juga tidak mengerti, kata Sofi, itu hanya bisa dikatakan sebagai intuisi. Anda seharusnya memahami ini lebih baik daripada saya. Tapi aku tidak merasakan krisis ini. Xia Chen berkata dengan ragu. Itu karena kamu belum menerima warisan kekuatan-kekuatan magis tingkat 9. Sofi Yan berkata, saat kamu mendapatkannya, kamu akan merasakannya. Xia Chen terdiam, merasa sedikit gugup. Dia masih tidak mengerti apa yang dikatakan Su Fiyan, tapi dia tahu bahwa Su Fiyan tidak akan pernah mempermainkannya. Artinya di akhir alam magis, sesuatu pasti akan terjadi. Tetapi jika dia ingin hidup selamanya dan membuat terobosan, dia tidak bisa bertahan dalam kondisinya saat ini. Tidak peduli bencana apapun, cepat atau lambat dia akan menghadapinya. Su Fiyan menatapnya, dan tangan rampingnya tiba-tiba menekan telapak tangannya Xia Chen. Kita harus hidup dengan baik. Aku berkata bahwa kamu dan aku adalah orang yang sama, tetapi kamu lebih kuat dariku. Mungkin, tidak hanya saja padaku, dan mungkin di masa depan, dunia akan bergantung padamu. Xia Chen memandangnya sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Saint Tianlan mengucapkan kata-kata yang begitu bijaksana, dan dia merasakan perasaan yang aneh. Tampaknya Sofian telah banyak berubah selama ini. Ia ingin menarik kembali tangannya, namun Sofian memegang erat tangannya dan tidak melepaskannya. Jangan seperti ini, bisik Xia Chen. Tapi dia tidak mengerahkan tenaga lagi. Panggil aku Feiyan, dan aku akan melepaskanmu. Sofian menatap langsung ke matanya dan berkata, Feiyan, Xia Chen mengerutkan kening. Sofian masih tidak melepaskan tangannya, dan berkata sambil tersenyum kamu sangat baik dan patuh, tapi kamu harus mengatakan aku menyukaimu lagi sebelum aku bisa melepaskanmu. Aku tidak ingin mengatakan apapun yang menyakitimu. Tapi tahukah kamu, aku tidak menyukaimu. Kamu tidak menyukaiku, namun kamu melakukan perjalanan ribuan mil untuk memberiku warisan kekuatan magis tingkat 8. Kamu jelas-jelas menyukaiku, jadi jangan menyangkalnya. Kenapa kamu selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Feiyan berkata dengan keras. Xia Chen memandangnya dengan heran aku memberimu warisan kekuatan magis tingkat 8. Itu karena aku berhutang padamu. Jangan salah paham, oke. Saya tidak salah paham. Sufeian tersenyum dan berkata saya juga mengatakan bahwa saya ingin anda berhutang seumur hidup. Dan semakin anda merasa berhutang budi kepada saya, semakin sulit bagi anda. Di masa depan, kamu akan berkata kamu mungkin menyukaiku. Jadi bagaimana jika aku menyukaimu? Lalu bagaimana jika aku tidak menyukaimu? Kamu tidak kekurangan apapun. Ini berbeda. Sofi berkata, Kamu tahu aku wanita yang sangat bangga, jadi pria yang kusuka tidak bisa membenciku. Kamu bisa membenciku untuk sementara, tapi kamu tidak bisa membenciku selamanya. Aku ingin memanfaatkanku. Aku suka mengejarmu, sepanjang hidupku sampai kamu menyukaiku. Kabur ini seperti twister lidah. Tidak apa-apa. Aku akan pergi dulu. Xia Chen benar-benar dikalahkan. Kamu akan menemui Su Rongrong. Su Fe Yan tiba-tiba mendekati wajahnya. Dia berkata lembut sambil setengah tersenyum. Bagaimana kamu tahu? Xia Chen tercengang. Dia benar-benar diyakinkan oleh perawan suci Tianlan, dan dia benar-benar bisa mengetahuinya. Jika kamu menyukai seseorang, kamu harus memahami seseorang. Aku bilang ada begitu banyak wanita yang kamu suka. Kamu tidak membutuhkan aku. Sain tes Tianlan semakin dekat, dan beberapa halai rambut hitam bahkan menyapu wajah Xia Chen. Saya merasakan sensasi gatal yang aneh. Apa yang ingin kamu lakukan Xia Chen ingin mendorongnya menjauh, tetapi tangannya ditahan olehnya. Tiba-tiba, dia merasa lemah dan lemah, dan jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Suatu ketika, dia memiliki keberanian untuk menghadapi Sain Tianlan yang kejam, tetapi sekarang dia tampak sangat lemah. Bibir Su Fe Yan kurang dari satu inci darinya, dan nafas manis yang dihembuskannya membuat Xia Chen pusing apakah kamu takut aku akan menganiaya kamu. Aku Xia Chen tidak tahu harus berkata apa. Su Fe Yan tersenyum lembut, mencondongkan tubuh dan mencium bibirnya dengan lembut, lalu menarik kembali dan melepaskan tangan halusnya. Ayo pergi dan temukan su rong-rongmu. Aku sudah tidak terlihat dan tidak waras. Xia Chen dengan bodohnya mengangkat tangannya dalam pose dan menatapnya dengan mata lurus. Lihat apa yang aku lakukan. Kenapa kamu tidak segera pergi? Apa kamu tidak menyukaiku? Aku sedih dan tidak ingin melihatmu lagi, kata Sofi dengan wajah galak. Xia Chen perlahan meletakkan tangannya, wajahnya sedikit rumit, dan dia ragu-ragu untuk berbicara, tetapi setelah beberapa saat, dia masih menghela nafas sedikit dan menghilang ke langit dalam cahaya. Su Fe Yan melihat cahayanya yang perlahan menghilang dan mengangkat sudut mulutnya membentuk lengkungan yang bagus. Kamu laki-laki yang keras kepala bilang kamu tidak menyukaiku. Kenapa kamu tidak melepaskan diri saat aku hanya menekan tanganmu dengan lembut? Koma. Dali Wuling. Su rong-rong berpakaian putih, yang menonjolkan temperamennya yang murni dan murni serta wajahnya yang cantik. Kecantikannya sangat bertolak belakang dengan Sein Tianlan. Su Fe Yan sombong. Meskipun dia mengambil inisiatif, Anda masih bisa merasakan harga dirinya. Su rong-rong lembut dan cantik dari awal hingga akhir membuat orang merasa tidak nyaman. Orang merasa selembut angin musim semi. Xia Chen baru saja keluar dari Tianlan Sein, jadi dia pasti berpikir untuk membandingkan kedua gadis itu bersama-sama. Saudara Xia akhirnya ingat untuk datang kepadaku. Kupikir setelah kamu kembali dari Wan Lun Hai, kamu kembali ke kampung halamanmu dengan penuh kemuliaan, dengan pakaian bagus, dikelilingi oleh kepodang dan burung layang-layang, dan kamu tidak peduli tentang Su, jadi kamu melupakanku. Goda Su rong-rong. Xia Chen tampak sedikit malu aku sudah memikirkanmu, rong-rong. Aku akan datang menemuimu segera setelah aku menyelesaikan pekerjaanku. Ya, aku sangat penting. Su rong-rong mencibir, akulah orang terakhir yang melihatmu, Chen Kiyusui, itu saja. Lagi pula, kaulah yang akan menikah, dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, mengejarnya, tapi kamu lihat Sofi Yandu dulu. Tanpa melihatku, aku tidak tahu apakah dia kekasihmu atau aku. Xia Chen terkejut bagaimana anda tahu bahwa saya pergi ke Sekte Tianlan. Begitu dia mengatakannya, dia menyesalinya dan berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri dua kali. Jika kamu menyukai seseorang, kamu harus memahaminya. Mata Su rong-rong sepertinya ingin menghabisi seseorang. Sejak aku tahu kamu kembali, setiap gerakanmu telah menjadi perhatianku, tapi kamu tidak bisa biarkan aku menemukanmu sebagai seorang gadis. Kamu tahu, kamu pria yang tidak berperasaan. Xia Chen membuka lengannya dan memeluknya erat saat ini, tidak perlu mengatakan apapun. Su rong-rong sedikit meronta beberapa kali, lalu amarahnya meredah dan dia berhenti bergerak. Dia membelai punggung kuat Xia Chen. Setelah sekian lama, dia berkata dengan kasihan, kamu pasti sangat menderita selama tahun-tahun ini. Aku tidak terlalu menderita, aku tidak menjalani kehidupan yang baik sekarang. Xia Chen tersenyum. Dia tahu bahwa Su rong-rong mencintainya, tetapi karena itu, dia semakin enggan untuk memberitahunya hal-hal yang terdengar seperti sakit kepala. Keduanya duduk. Su rong-rong awalnya ingin memindahkan kursi, tetapi Xia Chen tidak membiarkannya bergerak, jadi dia harus duduk di pangkuan Xia Chen dengan wajah merah. Untungnya, mereka berdua berada di aula yang telah disiapkan Wu Ling untuk Xia Chen, dan tidak ada yang melihat pemandangan menawan ini. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku mendapatkanmu kembali. Aku selalu ingin melihat momen ini dalam mimpiku Su rong-rong bergumam pelan, melingkarkan lengannya di leher Xia Chen dan dengan lembut mencium dagu mulusnya dengan bibir merah mudanya. Xia Chen mematuknya dengan lembut sebelum datang ke Wu Ling, aku sudah memberitahu ayahmu bahwa dia akan menjadi ayah mertuaku. Sungguh, mata indah Su rong-rong tiba-tiba terbuka lebar dan dia duduk dengan heran, apa yang ayahku katakan. Ayahmu memiliki menantu yang baik sepertiku, bagaimana mungkin dia masih tidak setuju. Kuharap aku bisa setuju dengan kedua tangan dan kaki. Pergilah, Su rong-rong memukul dadanya, kamu pandai berbicara. Kamu akan segera tahu apa yang baik tentangku. Xia Chen sangat mabuk ketika dia melihat wajah cantiknya sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk dan menciumnya lagi. Su rong-rong menjawab dengan antusias kalau begitu aku akan menjadi istri keduamu mulai sekarang. Bah, nama ini tidak menyenangkan. Tangan Xia Chen gemetar dan dia hampir menjatuhkannya ke tanah uh rong-rong. Sudah kubilang padamu untuk bersiap secara mental. Setelah Kyus Hui, ini Su Yun Suan. Aku belum pernah memberitahumu tentang dia sebelumnya. Aku rasa kamu sudah mendengarnya. Dia tidak termasuk dalam versi. Su rong-rong sangat senang sehingga dia menjilat bibirnya dengan lidahnya yang lembut. Setelah mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya dengan keras. Maksudmu aku istri ketiga. Aku tahu kamu tidak begitu bebas dari rasa khawatir. Xia Chen tersenyum pahit, mengapa para wanitanya suka menggigit bibir mereka. Meskipun dia tidak takut sakit sama sekali, digigit secara tak terduga agak tak tertahankan. Rong-rong, saya belum selesai berbicara. Dia bersorak dan berkata, Sebenarnya, saya memiliki seseorang di belakang kakak senior Suya. Tahukah Anda, namanya Biking Lian. Dia sangat mahir dalam menahan diri. Saya pikir Anda akan rukun. Wajah cantik Su Rong-rong berubah sedikit jelek, dan dia menatap Xia Chen apakah kamu masih memiliki orang lain. Lalu di mana peringkatku? Apakah peringkat keempat? Kamar tidur keempat. Uh Xia Chen melihat dia hampir gila, dan kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa. Hanya ada satu, satu, dan Ling Fei Fei. Haha. Su Rong-rong berhenti berbicara, dan matanya menjadi seperti ingin menghabisi seseorang lagi lima, lima. Xia Chen, kamu mengira kamu sedang mengantri untuk membeli tiket, tetapi kamu hanya satu. Dasar wortel besar, kenapa aku harus melakukannya? Berada di posisi terakhir. Namamu, katamu. Dia melemparkan Xia Chen ke tanah, merobek pakaiannya, dan menggigit bahunya dengan gigi indahnya. Rong-rong apakah kamu pikir kamu tidak puas karena kamu yang termuda? Mata Xia Chen berbinar dan dia memeluknya erat, sebenarnya, aku ingin mengatakan bahwa kamu bukan yang terakhir. Masih ada lebih banyak orang, di belakangmu. Ada Chen mengsu. Xia Chen, aku akan menggigitmu sampai mati. Aku benar-benar ingin menggigitmu sampai mati, kata Su Rong-rong dengan gigi terkatuk. Keduanya berguling, meronta, terengah-engah, dan perlahan-lahan bergabung menjadi satu. Sebuah ruangan yang penuh dengan musim semi. 870. Polo